Season 235, Dari Jahat Pada Penjahat Keduanya sangat dekat, dan Long Chen menganggup ketika dia tiba-tiba menyerang. Tidak ada yang bisa bereaksi. Yan Fei dikirim terbang oleh tamparan Long Chen, menyebabkan semua orang melompat. Bahkan orang pendek itu tercengang. Tebakan Long Chen benar, yang pendek berasal dari keluarga Long dan telah menerima kata-kata untuk menjaga Long Chen. Adapun Yan Fei, berdasarkan permintaannya akan bukti, jelas dia sengaja mempersulit Long Chen. Meskipun Yan Fei telah mendengar tentang Long Chen dan tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja, dia tidak berpikir bahwa Long Chen akan sangat gila untuk langsung menamparnya. Legiun Naga Surgawi di belakang Yan Fei langsung meledak marah. Senjata datang terbang keluar. Tamparan ini adalah tamparan bagi Legiun Naga Langit. Komandan Legiun Naga Langit ke-7 sudah dibunuh olehku. Lubang apa yang kamu merangkat keluar untuk berani berbohong padaku? Long Chen mencibir pada Yan Fei, mengabaikan tatapan marah. Yang benar adalah bahwa Yan Fei telah dikirim oleh keluarga Ye untuk mengambil aliposisi Komandan ke-7 setelah Ye bencang terbunuh. Dia benar-benar Komandan ke-7. Adapun yang pendek, dia adalah Komandan ke-6. Mereka berada di level yang sama, tetapi dia satu peringkat lebih tinggi. Yan Fei sebenarnya tidak dipandang tinggi oleh keluarga Ye. Sebagai pribadi, dia terlalu tak terkendali dan agresif. Dia hanya diberikan posisi ini sementara karena tidak ada orang lain yang cocok. Menjaga dunia Yin yang selama ini sebenarnya adalah tugas yang membosankan tanpa ada yang dilakukan siang dan malam. Ketika dia bosan, Yan Fei akan mencoba menimbulkan masalah dan memprovokasi Komandan lainnya, tetapi si gemuk pendek telah mengabaikannya sepanjang waktu. Untuk menggunakan kata-kata Penatua Long, dia bisa diperlakukan seperti anjing. Namun, hari ini, Yan Fei telah mencoba menggigit Long Chen, dan Long Chen tidak memiliki sikap yang sama dalam hal merespons. Tamparan Long Chen mengejutkan tetapi juga memuaskan Komandan lainnya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari niat Penatua Long. Mencari kematian, Yan Fei dengan marah mengulurkan tangan dan pedang kuno muncul. Dengan cap di tanah, dia menembak ke arah Long Chen. Namun, dia baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari dua tanaman merambat hitam dan putih muncul di bawah kakinya tanpa dia sadari. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Yan Fei menebaskan pedangnya ke tanaman merambat itu, hanya untuk sosok kecil melintas di tubuhnya. Kepalanya terbang dari lehernya. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Dong Mingyu memegang kepala Yan Fei. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tubuhnya. Hanya dengan kecepatannya, dia telah mengambil kepalanya semudah kue. Jika ada yang bergerak, aku akan membunuhnya. Dong Mingyu mengarahkan belatinya ke kepala Yan Fei sebagai tanggapan atas serangan Heavenly Dragon Legion. Prajurit Heavenly Dragon Legion semuanya berhenti. Gadis kecil yang tampaknya murni ini sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa mengambil kepala Yan Fei dalam sekejap. Dong Mingyu melemparkan kepala ke Long Chen, yang menangkapnya. Dia langsung menamparkan kepalanya 36 kali, menyebabkannya membengkak. Ya, Yan Fei pasti layak menjadi ahli di ambang melangkah ke langkah keempat dari alam Netter Passage. Kepala orang lain akan meledak. Saat dia menamparnya, Long Chen mengutuk, siapa yang membiarkanmu begitu sombong? Siapa yang membiarkan Anda mencoba berpura-pura menjadi komandan ketujuh? Bicaralah, siapa kamu? Aku, aku Yan Fei. Saya komandan ketujuh dari Legion Naga Surgawi, dengan hanya kepala. Yan Fei terkejut, marah, dan ketakutan pada saat yang sama. Omong kosong. Komandan ketujuh adalah Ye Ben Chang. Siapa yang Anda pikir Anda mencoba untuk membodohi? Mulutmu cukup keras? Ya. Saya akan menamparnya lagi dan melihat apakah saya bisa mendapatkan kebenaran dari Anda. Petik 2. Long Chen terus menamparnya secara gratis. Kepala Yan Fei membengkak hingga tiga kali ukuran. Sementara itu, Guo Ran dan yang lainnya mundur, takut berada di zona percikan jika kepalanya meledak. Bawahan Yan Fei hanya menonton, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka takut jika mereka mendekat, Long Chen akan membunuhnya. Mereka tidak menyangka Long Chen begitu kuat untuk menghancurkan seorang komandan. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Mereka bahkan tidak tahu dari mana tanaman merambat itu berasal, dan Dong Mingyu baru saja melewati Yan Fei untuk mengambil kepalanya. Aku komandan baru, teriak Yan Fei, karena bengkak, suaranya tidak begitu jelas. Aku tidak percaya padamu, ejek Long Chen. Semua orang di sini bisa bersaksi tentang itu, teriak Yan Fei. Saya tidak akan percaya kesaksian mereka. Suruh orang-orang Anda melakukan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Kita bisa menunggu di sini. Setelah mengatakan itu, Long Chen masih tidak berhenti menamparkan. Namun, dia terpaksa meringankan karena itu benar-benar tampak seperti kepala Yan Fei di ambang meledak. Komandan Kiyu, apakah kamu hanya akan menonton? Teriak seseorang dari Legion Naga Langit Ketujuh. Nama lengkap komandan lainnya adalah Kiyu Yang. Hanya setelah dipanggil dia pulih dari keterkejutannya. Long Chen, orang ini benar-benar seorang komandan Legion Naga Surgawi. Saya bisa bersaksi untuk itu. Komandan Kiyu, kesaksianmu sepertinya tidak ada gunanya. Anda juga bersaksi bahwa tablet saya berasal dari Penatua Long, tetapi seseorang tidak percaya itu. Jadi sangat sulit bagi saya untuk mempercayai kesaksian Anda, kata Long Chen. Sekarang semua orang mengerti. Ini adalah balas dendam Long Chen. Yan Fei tahu tablet itu milik Penatua Long tetapi masih berusaha mempersulitnya. Long Chen sekarang telah membalikkan keadaan padanya. Yah, baik-baik saja kalau begitu. Kiyu Yang bertindak seolah-olah dia berada di tempat yang sulit, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan ini. Long Chen tidak menjawab. Dia terus sesekali menamparkan Yan Fei. Kulitnya ungu dan terbelah. Orang-orang benar-benar takut dia akan meledak. Bei Tang Rusuang dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepala. Mereka marah pada awalnya tentang Yan Fei yang mempersulit mereka, tetapi melihatnya dalam keadaan ini, mereka merasakan sentuhan simpati untuknya. Dia bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia hanya perlu memprovokasi Long Chen. Ini adalah balasan dari orang jahat yang menargetkan orang jahat lainnya. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan tabletmu juga asli. Kami berdua mengatakan yang sebenarnya. Teriak Yan Fei. Jadi kita tidak perlu bukti lebih lanjut. Long Chen akhirnya berhenti. Ya, tidak perlu untuk itu. Teriak Yan Fei segera. Hahaha, bagus, bagus. Tampaknya kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka diselesaikan, di sini, izinkan saya membantu Anda menyesuaikan kepala Anda. Long Chen tersenyum cerah saat dia meletakkan kembali kepala Yan Fei di lehernya. Pemandangan itu sangat aneh, karena kepalanya setebal bahunya sekarang. Mengki dan yang lainnya menahan tawa. Namun, Long Chen tidak tertawa. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, kami berdua masih muda dan harus terus meningkatkan keterampilan komunikasi kami. Saya percaya bahwa di masa depan, dengan terus berupaya meningkatkan diri dalam hal itu, teknik kami akan terus meningkat. Kepala Yan Fei berangsur-angsur kembali normal. Dia hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi tatapannya yang berbisa tetap muncul. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini, dan dia memiliki keinginan untuk mencabik-cabik Long Chen. Namun, dia tidak berani. Dia takut. Hidupnya selalu berjalan lancar, menghasilkan kesombongannya. Tetapi di hadapan Long Chen yang bahkan lebih arogan, dia langsung berubah menjadi pengecut. Hmm, apakah Anda tidak akan menyingkir dari kami? Atau apakah kita perlu lebih banyak bukti? Tanya Long Chen. Yan Fei mengatupkan giginya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa. Pada titik tertentu, giginya telah meninggalkan mulutnya. Dia melambaikan tangannya, membuka jalan. Long Chen tersenyum, menangkupkan tinjunya ke Kiyuyang dan kemudian membawa orang-orangnya lewat. Melihat prajurit legiun naga surgawi ketujuh memelototinya dengan marah, Long Chen tiba-tiba berhenti dan berkata, akan lebih baik jika kamu tidak memamerkan taringmu padaku, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jika Anda mau, Anda dapat memilih prajurit manapun dari legiun darah naga saya untuk ditantang. Pria, wanita, kuat, lemah, pilih siapapun yang Anda inginkan. Petik 2 Mata prajurit Dragonblood berbinar, dan tatapan mereka menyapu legiun naga surgawi seperti citah yang melihat mangsanya. Cahaya haus darah itu membuat para prajurit legiun naga langit menggigil. Hati mereka jatuh, tak satupun dari mereka keluar. Long Chen mendengus dan membawa orang-orangnya ke dunia yin yang. Setelah tentara selesai, Yan Fei dengan marah mengutuk, Long Chen, tunggu saja, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk daripada kematian karena melawan keluarga surgawi. Komandan Yan Fei, sendirian, kamu tidak dapat mewakili bahkan keluarga Ye, apalagi keluarga dewa. Juga, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara lagi, karena Anda mulai mengempis. Dengan pengingat Qiyu Yang, semua orang terkejut menemukan bahwa kepala Yan Fei mengempis seperti balon. Kulitnya berangsur-angsur jatuh ke dadanya, menyebabkan orang-orang berteriak kaget. Bagaimana Long Chen melakukan ini? Bab 2342 banding 2342. 300 ribu tentara yang kuat memasuki dunia yin yang. Adapun pemukulan Long Chen terhadap Yan Fei, lelaki tua itu senang dengan itu, sementara Ku Jianying lebih serius. Menyinggung keluarga Ye sejauh ini jelas merupakan hasil dari digunakan oleh penatua Long. Kedua kekuatan mereka bertarung, sementara Long Chen terperangkap di tengah, menari di ujung pisau. Mingyu, seni gerakan seperti apa yang baru saja kamu gunakan? Tanya Tang Wan R dengan rasa ingin tahu. Itu bahkan mengabaikan hukum spasial dan temporal. Tak satu pun dari mereka pernah menyaksikan seni gerakan yang digunakan Dong Mingyu. Bahkan Yan Fei pun tidak bisa bereaksi. Itu salah satu teknik rahasia dewa pembunuh, bagian gerakan dari seni kepunahan desolasi surgawi. Saya baru belajar dan belum menguasainya, Dong Mingyu tertawa girang, sangat senang. Dong Mingyu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam Dragon Blood Legion dan bukan lagi seorang pembunuh yang dingin dan penyendiri. Dia bertingkah lebih seperti gadis normal, dengan emosi di lengan bajunya. Itu luar biasa. Kamu bahkan belum menguasainya tetapi masih bisa memenggal kepala Yan Fei secara instan, puji Tang Wan R. Seorang pembunuh benar-benar menakutkan. Itu sebagian besar berkat bantuan kakak perempuan Ruyan. Jika dia tidak menjebaknya, langkah ini mungkin tidak akan berhasil, kata Dong Mingyu. Baru kemudian yang lain menyadari bahwa orang yang diam-diam mengikat Yan Fei adalah Liu Ruyan. Namong Zhu Yue dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka telah melihat gaya bertarung Liu Ruyan sebelumnya. Itu adalah gaya yang membuat orang lain kewalahan melalui ukuran dan cakupannya. Serangannya memenuhi langit dan bumi. Namun, kali ini, dia diam, menyerang tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah gaya yang sama sekali berbeda. Jelas, basis kultivasinya telah tumbuh lebih kuat. Setelah waktu setengah dupa, Long Chen membuat semua orang berhenti. Prajurit Dragon Blood mulai bekerja, menyiapkan sesuatu di tanah. Apa ini? Tanya Beitang Rusuang. Formasi transportasi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan memungkinkan kita untuk mundur dengan cepat, jawab Long Chen. Semuanya sudah diatur jauh sebelumnya. Itu dengan cepat diatur, dengan formasi ilusi lain berkumpul di luarnya untuk mencegah orang lain memperhatikan. Setelah formasi terbentuk, Guoran mengeluarkan cakram formasi kecil. Ada penunjuk kecil di atasnya yang berputar sebelum menetap di arah tertentu. Apa itu? Ini adalah penemuan hebat yang saya buat dengan saudara Xia Chen, kata Guoran, sangat senang dengan rasa ingin tahu semua orang. Jarumnya bisa merasakan di mana ras darah berada. Karena jarumnya banyak bergerak, itu berarti ada banyak dari mereka di segala arah. Tetapi arah terakhir adalah di mana ada paling banyak. Petik 2. Ini mengejutkan mereka. Hal seperti itu belum pernah ditemukan di benua surga Beladiri, tetapi itu telah muncul di Dragon Blood Legion. Jika sesuatu seperti itu pernah ada sebelumnya, itu pasti hilang atau rusak. Sebenarnya, jika bukan karena jenis biji mistik tertentu yang ditemukan di dunia liar, Guoran dan Xia Chen tidak akan bisa menemukan benda ini. Biji itu sangat sensitif terhadap aura garis keturunan. Xia Chen telah mengukir formasi khusus di atasnya, dan dengan memadatkan esensi darah dari ras darah, dia memberinya kemampuan untuk merasakan arah umum dari ras darah. Mereka terus maju. Namun, mereka tidak melihat seorang ahli pun dari ras darah berpatroli, menyebabkan Ku Jianying dengan hati-hati bertanya-tanya, bukankah ini aneh? Dunia Yin Yang anehnya sunyi. Petik 2. Litian Xuan berkata, Kepala Aliansi, tidak ada yang mungkin tahu bahwa kita datang untuk menyerang dunia Yin Yang. Hanya beberapa anggota inti kami yang tahu tentang ini, dengan para murid baru mengetahuinya setelah tiba di sini. Musuh kita tidak mungkin menghitung hal seperti itu ke dalam skema mereka. Itu sebabnya Long Chen memilih untuk menyerang pada hari penobatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Petik 2. Itu benar, mengapa kita harus merahasiakannya? Apakah seseorang akan menghentikan kita? Tanya Beitang Rusuang tiba-tiba. Saya tidak tahu tentang seseorang yang menghentikan kami, tetapi saya kira seseorang akan memperingatkan ras darah, kata Long Chen. Peringatkan mereka. Maksudmu benua surga bela diri memiliki pengkhianat? Long Chen mengangguk. Pasti ada pengkhianat, tapi sulit untuk mengatakan siapa sebenarnya. Tidakkah kamu merasa bahwa serangan mendadak ras darah untuk memecahkan segel Soverein datang pada waktu yang terlalu tepat? Setelah mendengar itu, hati semua orang jatuh. Itu benar-benar dipertanyakan. Begitu Long Chen kembali ke benua surga bela diri dari Neterward, dia telah menyerbu ke wilayah Ras Kunpeng untuk menjalani kesengsaraannya. Para ahli benua surga bela diri telah berkumpul di sana, dengan Ye Bencang juga meninggalkan jabatannya. Itulah yang memungkinkan ras darah meluncurkan serangan diam-diam dan menghancurkan segel Soverein. Bagaimana ras darah tahu apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka berhasil menyerang ketika pertahanan mereka berada pada titik terlemah mereka? Semuanya berjalan dengan sempurna bagi mereka seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Jika itu kebetulan, maka itu terlalu kebetulan. Orang-orang hanya berasumsi bahwa ras darah memiliki kemampuan untuk mengawasi pintu masuk bahkan tanpa berada di sana. Setelah melihat Ye Bencang pergi, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, ketika Long Chen mengemukakan kemungkinan pengkhianat, bayangan jatuh di hati orang-orang. Jika memang ada pengkhianat, maka benua surga bela diri berada dalam bahaya. Siapa pengkhianat itu? Mari kita hirup mereka dan musnahkan mereka sekarang, kata bau buping penuh kebencian. Itu masih kemungkinan saja. Tanpa bukti yang kuat, menyebutkannya hanya akan menyebabkan kekacauan di benua. Jika ada rubah, ia akan mengungkapkan ekornya cepat atau lambat. Bagi kami, siapa pengkhianat itu tidak penting. Yang penting adalah kita meningkatkan kekuatan kita. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna, kata Long Chen sambil tersenyum. Hahaha, itu benar sekali, tawa lelaki tua itu. Sebenarnya, kalimat itu bukan hanya dari dia. Itu adalah prinsip yang ditinggalkan oleh pendiri sekte pertempuran pemisah surga. Orang tua itu menyukainya, begitu pula Long Chen. Saat mereka bepergian, Guoran tiba-tiba mengeluarkan panahnya. Namun, Beitang Rusuang bahkan lebih cepat. Panahnya melesat ke kejauhan. Di ujung pandangan orang, salah satu ahli ras darah meledak menjadi kabut berdarah. Pakar ras darah itu memegang sebuah bola. Kemungkinan besar itu adalah alat komunikasi, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, dia terbunuh. Serangan Beitang Rusuang semulus air yang mengalir, sangat mudah. Busur dan tubuhnya saling melengkapi dengan sempurna. Cantik, Puji Guoran. Serangan itu begitu indah sehingga dia lupa cara bernapas. Dia iri dengan keindahan itu. Namun, dia adalah seorang pria, dan dia tidak menggunakan busur yang lentur melainkan panah raksasa. Sepertinya dia tidak akan bisa meniru hal seperti itu. Bu Oran terkekeh dan mendekat, berkata, Periru Suang, sebagai seorang jenius surgawi yang tiada tarannya, seseorang yang menyapu bersih orang-orang di generasi mereka, seekor phoenix pada masanya, seorang pembunuh kejahatan, seorang pahlawan wanita yang tak terkalahkan, seseorang yang setingkat dengan surga dan bumi, yang bersaing dengan matahari dan bulan. Berhenti-berhenti, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku merinding karena omong kosongmu, perintah Beitang Rusuang. Ah, maksudku setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak menemukan seseorang yang kamu sukai? Tanya Gu Oran. Kamu ingin menempatkan niatmu padaku? Beitang Rusuang memandang Gu Oran dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya tahu batas saya sendiri. Aku tidak bisa menandingi orang sepertimu. Gu Oran buru-buru melambaikan tangannya. Lalu apa? Tanya Beitang Rusuang. He he, aku hanya ingin tahu, dengan status, posisi, kecantikan, bakatmu, yah, bagaimana aku harus mengatakannya. Jika Anda menemukan pria yang Anda sukai, dan pria itu menyukai orang lain. Yah, secara romantis, apa yang akan Anda lakukan? Menyelidiki Gu Oran. Di depan, ekspresi Long Chen menjadi gelap. Gu Oran itu sekali lagi gatal untuk dipukul. Apakah dia menghinanya sebagai orang yang tidak setia? Beitang Rusuang menatap punggung Long Chen dan tersenyum. Aku, tentu saja saya akan memilih untuk menutup mata. Betulkah, Anda akan sehebat itu? Tanya Gu Oran, terkejut. Ya, dengan begitu, aku bisa membidik dengan akurat. Beitang Rusuang mengangguk. Gu Oran, Long Chen, setiap orang. Tepat pada saat ini, Beitang Rusuang menembakkan panah lain. Diam-diam menembus gunung dan membunuh ahli lain dari ras darah yang bersembunyi di dalamnya. Keterampilan memanah Beitang Rusuang praktis surgawi, mampu kelembutan dan kekerasan. Dia telah membunuh seseorang di dalam gunung tanpa suara sedikitpun. Kami semakin dekat ke kam ras darah. Hati-hati, Xia Chen melihat cakram formasi di tangannya. Banyak titik cahaya terkonsentrasi telah muncul di atasnya sekarang. Ada begitu banyak. Gu Oran tersentak. Jumlah titik cahaya itu mengejutkan. Apa yang kamu katakan? Jika tidak banyak, tidak akan cukup untuk kita bagikan, kata Long Chen. Long Chen melihat ke medan di sekitarnya. Itu luas. Tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Dia berbalik menghadap semua orang. Sebentar lagi, Dragon Blood Legion akan menyerang ke tengah mereka. Ling Shan, Rusuang, Zui Yue, menyerang dari tiga sudut berbeda. Mengisi langsung melalui medan perang setiap saat. Jangan biarkan dirimu dikelilingi oleh kami. Kami masih belum tahu bala bantuan macam apa yang mungkin mereka panggil, jadi semakin cepat kami mengakhirinya, semakin baik. Ziyan, Anda bertanggung jawab atas ritme medan perang. Petik 2 Ziyan tersenyum dan mengangguk, menunjukkan untuk menyerahkannya padanya. Bab 2343 banding 2343 Tempat ini awalnya merupakan pegunungan yang berkembang penuh dengan kehidupan dan tanaman hijau. Sekarang, itu mandul, mandul seperti kepala yang dicukur. Pegunungan yang tak terputus memiliki banyak ahli dari ras darah yang merangkak seperti semut, dan inti dari segalanya adalah gunung tertentu. Banyak ahli ras darah duduk di sekitar pegunungan seperti patung dengan mata tertutup. Tetapi pada intinya, sosok yang tak terhitung jumlahnya sibuk. Para ahli itu sedang membangun altar pengorbanan raksasa. Di atasnya, kekosongan terbelah, dan saluran spasial raksasa bergejolak di udara. Itu seperti mulut iblis yang menganggai yang ingin melahap seluruh dunia. Bos, mereka sedang membangun formasi yang bisa melintasi dunia. Ini adalah formasi tertinggi, dan berdasarkan fluktuasi, tampaknya terhubung ke formasi di beberapa dunia lain, kata Xia Chen berat. Long Chen dan yang lainnya perlahan mendekati area ini. Ini terhubung ke tujuh dunia, kata Long Chen. Bos, kapan kamu menjadi begitu mahir dalam formasi? Tanya Xia Chen dengan heran. Kamu bisa tahu berapa banyak dunia yang terhubung berdasarkan Rune. Tidak, aku bisa melihat tujuh lubang di dalam saluran spasial, dan aku bisa melihat ahli lain dari ras darah di ujung lubang itu. Xia Chen melihat lebih dekat pada saluran spasial, tetapi kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus begitu dalam ke dalamnya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa lubang yang disebutkan Long Chen, tetapi dia tidak bisa mengatakan berapa banyak dari mereka. Tujuh dunia, seberapa kuatkah ras darah? Gu yang terdiam. Apa yang perlu dikejutkan? Semua orang mengatakan bahwa satu-satunya yang mampu menahan gelombang gila era kegelapan adalah penguasa. Itu cukup untuk menunjukkan betapa gelapnya era kegelapan. Bagaimanapun, para penguasa adalah eksistensi yang tiada taranya, kata Long Chen. Terakhir kali, dia kalah dari Soverein Molly, dan dia benar-benar yakin dengan kekalahannya. Meskipun Long Chen tidak pernah merasakan kekalahan oleh seseorang di alam yang sama, Soverein Molly secara pribadi mengatakan bahwa klonnya yang muncul berada di basis kultivasi yang sama dengannya. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Namun, pertempuran itu tidak menggoyahkan kepercayaan dirinya. Itu hanya membuat keinginannya untuk bertarung tumbuh. Dia punya target baru untuk dirinya sendiri. Tapi kamu juga tidak kalah, bos. Satu-satunya yang mampu bertahan setelah melawan Soverein adalah kamu, kata Guo Ran dengan memuja. Kemampuan mengjilat sepatumu juga telah berkembang pesat. Kekalahan adalah kekalahan. Guo Ran, kamu bisa memulai semuanya. Saya akan memberi anda kesempatan untuk pamer sesuka anda hari ini, kata Long Chen. Baiklah, kalau begitu lihat saja. Guo Ran menyerang, armor berwarna darahnya langsung muncul. Setelah itu, panahnya melepaskan panah yang meledak di udara, melepaskan cahaya terang yang menarik perhatian ras darah. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan gelombang besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Pembunuh kejahatan, Guo Ran, telah datang. Panah surgawi dan pelindung darahku mengguncang angin dan awan. Hei, dengan General Dragon Blood Legion di sini, tunggu apa lagi? Bunuh saja dirimu. Apakah Anda benar-benar akan memaksa Guo Ran yang perkasa untuk secara pribadi membunuh Anda semua? Petik 2. Pakar ras darah memandang Guo Ran yang berdiri di udara dengan kebingungan. Sepertinya mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi. Guo Ran melambaikan tangannya. Panahnya menembakkan panah berwarna darah ke para ahli yang bekerja di saluran spasial. Ledakan. Panah itu meledak di tengah-tengah mereka menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat tajam sehingga mereka langsung menusuk tubuh mereka yang dipukul. Darah memenuhi udara dalam sekejap. Hanya dengan satu panah, area itu benar-benar kosong. Saat basis kultivasi Guo Ran berkembang, panah peledak yang bisa dia buat juga semakin menakutkan. Sebelum ini, salah satu panahnya yang meledak hanya akan memiliki satu rune ledakan yang tertanam di dalamnya. Sekarang, dia memiliki tiga, semua dari level yang lebih tinggi. Menyerang. Anehnya, para ahli ras darah memberi perintah dalam bahasa ras manusia. Mungkin mereka sudah terlalu lama melawan manusia. Pakar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Guo Ran dari segala arah. Pada saat yang sama, pegunungan terbuka, dan bahkan lebih banyak ahli mereka keluar dari dalam. Haha, ini pasti cukup. Melihat semua ahli ras darah itu, Guo Ran tertawa. Jika mereka semua terbunuh, maka darah esensi kuno yang bisa mereka dapatkan akan cukup untuk dibagikan oleh semua orang. Hujan bunga. Guo Ran tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Menyingkirkan panahnya, dia mulai melemparkan satu demi satu bola ke udara. Bola-bola itu meledak saat bersentuhan dengan orang-orang, dan ledakan terus-menerus itu seperti petasan. Siapapun yang tertangkap dalam jangkauan bola diledakkan. Meskipun begitu, para ahli ras darah akan sepenuhnya menyelimuti Guo Ran. Tepat pada saat itu, sinar pedangki menembus tengah-tengah mereka, memusnahkan mereka. Dragon Blood Legion telah keluar lagi. Setelah maju ke alam Neter Passage, mereka merasa seperti terlahir kembali. Di sini, di medan perang, mereka bisa melepaskan alasan keberadaan mereka. Kekosongan tiba-tiba terbelah, dan tombak menembus udara. Tombak itu mengandung energi hidup dan mati yang saling terkait. Itu adalah serangan dari ahli Neter Passage langkah keempat. Aku akan memblokirnya. Guo Ran dengan berani berdiri tepat di depan tombak dan mengambilnya di dadanya. Ledakan. Guo Ran terlempar ke belakang oleh tombak tetapi tidak tertembus. Seorang penatua dari ras darah muncul, menatap tak percaya pada Guo Ran. Ha ha ha, Ahline Ter Passage langkah keempat hanya pada level ini. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Tertawa Guo Ran. Pada saat ini, seorang pengetuk pintu muncul di dada Guo Ran. Itu adalah sesuatu yang Long Chen telah robek dari gerbang ngeraka. Pengetuk pintu lainnya ada di tangan Long Chen, tetapi yang ini telah ditambahkan ke baju besi Guo Ran. Pada awalnya, Guo Ran agak khawatir tentang serangan Ahline Ter Passage langkah keempat, tetapi hasilnya dia tidak terluka sama sekali. Selain tidak nyaman, itu bukan apa-apa. Pakar Netter Passage langkah keempat mendengus dan menembak ke arah Guo Ran sekali lagi, jelas tidak yakin. Blutki memenuhi udara saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Kamu pikir aku tidak bisa memblokir yang lain? Cibir Guo Ran. Dia sekali lagi melangkah maju, menjulurkan dadanya. Namun, kali ini, ahli ras darah itu tiba-tiba memutar tombaknya, menyebabkannya mengular ke arah perut Guo Ran. Ledakan. Percikan terbang dan Guo Ran tertiup kembali sekali lagi. Pakar ras darah terkejut menemukan bahwa serangannya telah menusuk pengetuk pintu lagi. Lengannya mati rasa, dan tombaknya hampir jatuh dari tangannya. Hanya apa yang terjadi? Idiot! Jimat pelindungku bisa dengan bebas bergerak di sekitar armorku. Apakah Anda pikir trik kecil Anda akan memungkinkan Anda untuk melawan ayahmu Guo? Betapa menggelikan. Cibir Guo Ran. Namun, di dalam armornya, darah menetes dari mulutnya. Dia terlalu ceroboh barusan. Untungnya, pengetuk pintu telah bergerak secara otomatis seperti yang telah dia lakukan. Tapi kekuatan yang melewatinya sudah cukup untuk mengguncang isi perutnya. Meskipun begitu, ini sekali lagi membuktikan betapa menakjubkannya pengetuk pintu yang datang dari Neterward itu. Itu bahkan mampu menerima serangan kekuatan penuh dari ahli Neterpasej langkah keempat. Orang tua, rasakan salah satu seranganku sekarang. Guo Ran menebaskan pedang berwarna darahnya ke arahnya. Pakar tua dari ras darah tidak berani berlama-lama. Tangan kanannya masih agak mati rasa, jadi dia mengalihkan tombaknya ke tangan kirinya. Ketika pedang Guo Ran menebas tombak, dia dipaksa mundur oleh kekuatannya yang luar biasa. Namun, saat ahli ras darah mundur, belati diam-diam muncul di belakang kepalanya. Kepalanya kemudian menghantamnya dengan sendirinya, dengan belati tajam menembus semuanya. Matanya kehilangan cahaya saat hidupnya memudar. Setelah itu, sebuah tangan menarik belati dari kepalanya dan menghilang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berhasil melihat siapa yang memegang belati. Berdiri di udara, Long Chen tersenyum. Seni kepunahan desolasi surgawi benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang sangat dilihat Leng Yuyan. Dong Mingyu telah tumbuh lebih menakutkan. Bahkan dia tidak dapat merasakannya begitu dia ingin menyembunyikan dirinya. Ledakan. Sebuah ledakan kuat menarik perhatian semua orang. Pakar neterpase celangkah keempat lainnya telah muncul, dan Wilde bertukar pukulan dengannya. Keduanya berimbang dan keduanya terlempar ke belakang. Saat sesepu itu mundur, pohon willow yang mengjulang tinggi muncul, mengikatnya dengan cabang-cabangnya. Pada saat yang sama, bilah bulan sabit transparan menebas ke arahnya. Penatua mengeluarkan raungan marah, dan cabang-cabang yang mengikatnya meledak darinya. Namun, tepat pada saat itu, bilah bulan sabit mencapai kepalanya. Hadiah yang datang dari Leng Yuyan ini sangat tajam. Itu langsung menusuk kepala sesepu, membunuhnya. Tang Wan R. berteriak dengan penuh semangat karena telah membunuh ahli Netter Pasej langkah keempat saat bekerja dengan Liu Ruyan. Membunuh. Tepat pada saat itu, raungan yang menggetarkan surga datang dari sekitarnya. Namong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, dan Ye Ling Shan menyerang, memimpin tiga pasukan dari tiga arah berbeda. Mereka menembus pasukan ras darah seperti pisau tajam. Bab 2344 banding 2344. Dari tiga pasukan, yang termasuk dalam aliansi surga bela diri memiliki orang paling banyak. Mereka memiliki lebih dari 200 ribu murid, dan mereka dipilih sendiri untuk yang terbaik dari yang terbaik. Di bawah bimbingan Ye Ling Shan, mereka menyerbu melalui ras darah seperti naga yang marah. Di sisi lain, Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang memimpin murid-murid dari dua keluarga mereka melalui ras darah, menyebabkan kekacauan di barisan mereka. Formasi Pembunuhan Sembilan Kesengsaraan Panggil Guoran. Cahaya biru muncul di atas pedang prajurit Dragon Blood. Sinar pedangki melesat keluar, dan itu seperti cakram bergerigi yang berputar di antara ras darah. Pedangki biru itu aneh. Itu langsung menembus senjata lawan mereka untuk membunuh mereka. Hati-hati, memperingatkan Bei Tang Rusuang. Guoran baru saja memberikan perintah untuk mengubah formasi ketika lebih dari 10 ahli Netter Pasej langkah keempat dari ras darah muncul. Tampaknya mereka telah memutuskan bahwa Guoran adalah pemimpinnya, dan mereka semua melompat ke arahnya. Kamu ingin bersaing dalam jumlah. Beberapa kura-kura tua tidak berharga di depanku. Guoran dengan arogan tertawa dan menyilangkan pedang di depannya. Manifestasi dari prajurit Dragon Blood bergetar dan terhubung. 10 ribu aliran energi melonjak ke arah Guoran. Tebasan salib darah naga. Serangan yang mengandung kekuatan terkonsentrasi dari seluruh Dragon Blood Legion ini menabrak para ahli Netter Pasej ras darah. Ekspresi mereka benar-benar berubah, dan mereka semua bergabung untuk bertahan melawannya. Ledakan. Kekosongan meledak, dengan energi hidup dan mati keluar ke segala arah. Setelah itu, semua ahli Netter Pasej langkah keempat batuk darah dan terlempar ke belakang. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang cerah. Betapa menggelikan. Batuk, Guoran akhirnya batuk seteguk darah sebelum dia bisa menyelesaikan ejekannya. Baru saja, kekuatan gabungan dari ahli Netter Pasej langkah keempat belum dapat sepenuhnya membatalkan kekuatan legiun darah naga, tetapi sebagai salurannya, Guoran telah mengalami serangan balasan tertentu. Biasanya, serangan balik seperti itu tidak cukup kuat untuk membuatnya batuk darah. Namun, untuk bertindak tertinggi dan tak terkalahkan, Guoran telah berbicara segera setelah pertukaran tanpa terlebih dahulu berfokus pada menekan serangan balik yang mengakibatkan batuknya. Salah satu ahli Netter Pasej langkah keempat hampir tidak stabil ketika ekspresinya berubah. Embusan angin di bagian belakang kepalanya membuatnya menghancurkan tinjunya di belakangnya. Namun, dia tidak mengenai apapun, dan bila angin menebas wajahnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah tertipu dengan pukulan membunuh yang sebenarnya datang dari depan. Sayangnya, bahkan jika dia mengerti, itu tidak ada artinya. Darahnya terciprat ke udara. Kayu jatuh tak berujung, pemakaman kayu. Cuyao menikam tongkat hitamnya ke tanah, dan duri kayu terbang keluar seperti ular sanca, menyerang ahli Netter Pasej langkah keempat lainnya. Saat duri meledak dari tanah, cabang willow memenuhi udara, benar-benar menutupi para ahli Netter Pasej itu. Ledakan. Duri-duri dan ranting-ranting itu seperti pot dan tutupnya, dibanting menutupnya. Pembantaian memutar bumi surgawi. Cuyao dan Liu Ruyan berteriak serempak, pikiran mereka terhubung. Duri dan dahan meliup ke satu arah seperti memeras air dari kain. Pilar kayu bergetar. Jelas, para ahli Netter Pasej yang terperangkap sedang berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, semburan darah datang dari salah satu celah dan perlahan menetes keluar. Semakin banyak darah muncul dari berbagai retakan di pilar kayu, sampai aura para ahli Netter Pasej langkah keempat itu akhirnya memudar. Mereka semua terbunuh. Betapa kuatnya, Bei Tang Rusuang berseru dengan takjub. Liu Ruyan dan Cuyao telah menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna. Ini praktis adalah seni membunuh yang tiada taranya. Setelah terjebak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Menambahkan jangkauan besar yang dicakup oleh serangan ini pada awalnya, itu bahkan tidak akan memberi seseorang kesempatan untuk melarikan diri. Cuyao dan Liu Ruyan saling tersenyum. Ini adalah seni kombinasi yang mereka buat setelah maju ke Netter Pasej, dan ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya di depan orang lain. Untuk membunuh lebih dari 10 ahli Netter Pasej langkah keempat ras darah dengan itu pada percobaan pertama mereka mengejutkan bahkan bagi mereka. Cuyao sangat terkejut. Tongkat ini tampak biasa-biasa saja, tetapi mengandung energi kayu yang menakutkan dan mampu secara instan menyedot energi bumi untuk melepaskan serangan yang sama menakutkannya. Sebelum ini, energi kayunya tidak bisa bergerak secepat itu karena dia membutuhkan waktu untuk menyerap energi bumi, yang juga memberi musuhnya peringatan ekstra sebelum menyerang. Namun, dengan tongkat ini, kecepatan di mana dia bisa melepaskan energi kayunya telah berlipat ganda, dan yang terbaik, tongkat ini tumbuh bersamanya setiap hari. Ia memiliki kehidupannya sendiri, dan saat ia tumbuh lebih kuat, dia dapat menggunakannya dengan lebih efisien. Selain itu, karena dia memeliharanya bersama Liu Ruyan, mereka berdua dapat bekerja sama dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. cabang Willow Liu Ruyan dan tongkat kayu Cuyao telah menjadi jauh lebih keras, sampai-sampai mampu menjebak lebih dari 10 ahli netterpase celangkah keempat dan membunuh mereka. Meskipun kedua wanita ini telah membuat mereka lengah dengan melepaskan serangan mereka dengan cepat, itu masih merupakan fakta bahwa tidak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya teknik kombinasi mereka. Hahaha, ahli netterpase celangkah keempat hanya pada level ini, tawa Guoran dengan percaya diri. Jangan sombong, pakar netterpase celangkah keempat ini tidak setingkat dengan Elder Long dan yang lainnya. Hati-hati, beberapa monster tua menyerbu keluar dari bawah, Long Chen memperingatkan. Tidak diketahui apakah itu karena garis keturunan atau bakat mereka, tetapi Long Chen merasa bahwa para ahli netterpase celangkah keempat ini jauh lebih lemah daripada Penatua Long. Jika Penatua Long ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya tanpa usaha apapun. Terakhir kali, di depan gunung roh iblis, Long Chen telah melihat beberapa petunjuk tentang kekuatannya. Para ahli netterpase celangkah keempat yang telah dibunuh oleh Penatua Long jelas telah terbunuh dalam satu pukulan masing-masing. Jika Guoran menilai semua ahli netterpase celangkah keempat berada di level ini, maka dia akan hancur jika dia bertemu dengan yang seperti Elder Long. Bumi meledak. Tiba-tiba, altar pengorbanan di tengah medan perang tenggelam dan saluran spasial di udara bergetar. Ras manusia sialan, kamu mencari kematian. Dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari seratus Penatua dari ras darah muncul, semuanya sangat marah sehingga api akan meledak dari mata mereka. Mereka dipimpin oleh seorang Penatua dengan dua tanduk banteng emas di dahinya. Cahaya keemasan bersinar di matanya. Manusia bodoh, pergi ke neraka. Para ahli itu tampak seolah-olah makam leluhur mereka baru saja dirampok. Itulah betapa marahnya mereka. Aura marah mereka mengungkapkan mereka sebagai ahli Netter Passage langkah keempat, dan mereka semua menyerang Dragon Blood Legion. Bos, mereka kemungkinan besar adalah inti dari formasi yang mengatur saluran spasial raksasa. Tetapi mereka diinterupsi oleh kami, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk. Meskipun dia bukan master formasi, melihat para tetua ini terlihat seperti ayah mereka baru saja terbunuh sudah cukup untuk memberitahunya bahwa dia baru saja menghancurkan sesuatu yang baik untuk mereka. Kebetulan saya khawatir tidak punya cukup uang untuk membunuh. Luar biasa, jangan bergerak. Ayahmu Guo akan menghajarmu habis-habisan. Guoran membanting pedangnya satu sama lain, menyebabkan percikan api beterbangan. Dia menyerang sendirian melawan para ahli itu. Persetan, pakar ras darah bertanduk emas benar-benar mengutuknya dengan bahasa manusia. Dari bila emasnya yang melengkung, cahaya kemasan menginfeksi dunia. Ledakan, Guoran dikirim terbang kembali, menabrak tanah seperti bintang jatuh, mengejutkan semua orang. Guoran sendiri merasa ngeri. Seluruh tubuhnya tertutup retakan, dan pedangnya memiliki torehan besar. Jika pedang itu tidak mendarat di pengetuk pintu di dada Guoran pada akhirnya, satu serangan itu mungkin akan memotongnya menjadi dua bersama dengan baju besinya. Pakar ras darah bertanduk emas meraung dan melangkah maju. Ruang berputar, dan dia muncul tepat di depan Guoran dalam sekejap, menebas pedangnya sekali lagi. Ledakan, kali ini, klub tulang raksasa memblokir pedangnya. Wilde telah memanggil tubuh perak darah barbarnya, tetapi bahkan saat itu, dia dipaksa kembali lagi dan lagi. Dengan satu langkah mundur terakhir, dia menstabilkan dirinya sendiri, dan kekosongan di belakangnya runtuh karena benturan. Keturunan ras barbar, saya tidak mengharapkan satu untuk muncul di sini. Dasar kepala otot tak berotak, mati. Penatua itu tersenyum sinis. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan cahaya kemasan melesat ke kepala Wilde. Bab 2345 banding 2345. Cahaya kemasan itu seperti pisau tajam yang menusuk ke arah kepala Wilde. Itu sangat tiba-tiba dan cepat, bahkan membuat Longchen lengah. Wilde secara naluriah memutar kepalanya ke samping, mengakibatkan cahaya itu nyaris kehilangan bagian tengah kepalanya. Itu memotong dahinya, merobek kulitnya dan meninggalkan luka yang begitu dalam sehingga mereka bisa melihat tengkoraknya. Darah perak perlahan mengalir di dahinya. Mata Wilde langsung menjadi dingin dengan niat membunuh. Simbol emas muncul di pupilnya. Kamu memiliki aura yang aku benci. Aku akan memakanmu. Wilde tiba-tiba mengayunkan tongkatnya lagi, dan kali ini, tetua bertanduk emas itu dipaksa mundur. Mati, Wilde dengan marah menyerang berulang kali. Dia memasuki kondisi mengamuk yang langka dan mulai menekan tetua bertanduk emas dengan serangannya. Sementara itu, Guoran telah selesai menyembuhkan dan merayap di belakang sesepuh, menebaskan pedangnya di lehernya. Tepat saat serangannya akan mendarat, tetua itu memutar kepalanya, menerima pedang Guoran dengan salah satu tanduknya. Percikan terbang dan lengan Guoran menjadi mati rasa. Dia terkejut, asal usul mengerikan macam apa yang dimiliki orang ini. Bos, yang ini sulit. Bantu kami menekannya, teriak Guoran. Kamu dan Wilde bisa menanganinya. Dibandingkan dengan Elder Long, dia masih kurang. Tumbuh sedikit. Anda menyebabkan ini, jadi Anda menghadapinya, kata Longchen. Menghadapi lawan yang kuat ini membuat Wilde semakin berani. Adapun Guoran, setelah kalah dalam dua pertukaran, dia ingin lari. Bagi Legion Dragonblood memiliki orang seperti itu dalam barisannya benar-benar memalukan. Baiklah, aku akan mencobanya. Guoran merasa sedikit lebih percaya diri dengan ketidakpedulian Longchen terhadap sesepuh bertanduk emas. Melihat Wilde melanjutkan serangan mengamuknya, dia bergabung, mengganggu yang lebih tua ketika dia punya kesempatan. Wilde mengaum saat dia menyerang. Simbol emas di pupilnya secara bertahap mengubah sisa matanya menjadi emas. Mereka seperti dua lampu yang bersinar, memancarkan cahaya yang menakutkan. Longchen terkejut bahwa serangan tetua ras darah dapat menembus kulit keras Wilde, namun, mereka tidak dapat menembus tulangnya. Meskipun Wilde berulang kali terluka, tidak satupun dari mereka adalah luka fatal. Melihat bahwa dengan bertarung bersama, mereka mampu menangani tetua bertanduk emas ini, Longchen diakinkan. Chu Yao, Li Uruyan, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, dan yang lainnya melawan-lawan mereka sendiri. Ada lebih dari seratus ahline terpase celangkah keempat untuk dipilih. Namong Zui Yue, Bei Tang Rusuang, dan Ye Ling Shan ada di tengah-tengah mereka. Selama lebih dari seratus langkah keempat, para ahline terpase muncul sekaligus memperluas batas mereka. Namun, Longchen masih tidak berniat untuk bergabung. Chu Yao dan Li Uruyan mampu mengawasi seluruh medan perang dengan jangkauan serangan mereka yang luas. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng juga bergabung. Bao Gu Ping dan Chang Hao dari Heaven Splitting Battle, Hua Siyu dari Sekte Suantian Dao, Zhao Zian, Sumo, Mu Qing Suan, dan yang lainnya juga ikut serta. Duri kayu menembus udara, dan cabang willow menutupi langit. Para jenius surgawi ini jarang harus bertarung bersama dengan orang lain, terutama para jenius surgawi yang tiada tarannya seperti Bei Tang Rusuang dan Namong Zui Yue, yang tidak pernah memiliki siapapun yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan mereka. Tapi sekarang, dengan bekerja sama dengan orang-orang seperti Cu Yao dan Liu Ruyan yang kekuatannya tidak kalah dengan mereka, mereka membunuh satu demi satu ahli netterpasej langkah keempat yang kuat. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu, kesenangan menggabungkan usaha. Ketika sebuah jalan muncul di dalam cabang-cabang pohon willow yang tak berujung, Bei Tang Rusuang bahkan tidak berpikir. Dia menembakkan panah tanpa suara melalui celah. Jalan berlanjut jauh ke kejauhan sebelum membuka pada ahli ras darah yang baru saja memblokir serangan gabungan Bao Bu Ping dan Chang Hao. Tepat pada saat itu, panah Bei Tang Rusuang mengenai bagian belakang jantungnya dan keluar dari dadanya. Mati. Pembukaan itu secara alami ditangkap oleh Bao Bu Ping dan Chang Hao. Pedang mereka jatuh, memotongnya menjadi tiga bagian. Bahkan ketika ahli netterpasej langkah keempat itu mati, dia tidak tahu dari mana panah itu berasal. Seluruh medan perang ditutupi duri kayu dan cabang willow. Pakar ras darah terperangkap di labirin raksasa. Bahkan saat mereka menyerang duri dan cabang, lebih banyak muncul. Mereka hanya membuang-buang energi dengan menghancurkannya. Sementara terganggu oleh serangan cabang dan duri, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika guyang dan yang lainnya muncul melalui dinding dan menyerang. Panah diam Bei Tang Rusuang adalah bonus untuk mematikan labirin. Hanya dalam waktu setengah dupa, lebih dari 20 ahli netterpasej langkah keempat telah terbunuh, dengan mayoritas dibantu oleh Bei Tang Rusuang. Yang masih hidup hanya mendengar teriakan sekutu mereka sebelum mereka terdiam. Tak satu pun dari mereka yang menyadari apa yang terjadi dengan yang lain. Mereka benar-benar dipisahkan oleh Chu Yao dan Liu Ruyan. Salah satu ahli ras darah tiba-tiba mengeluarkan tungku besar. Api ungu menyala di dalam, tampak aneh dan jahat. Menggunakan darah esensinya sendiri, dia mengendalikan tungku, mengirimkan api ungu mengalir ke cabang dan duri. Ini bukan nyala api biasa, dan dahan serta duri mulai terbakar. Melihat itu bekerja, dia meludahkan lebih banyak darah ke tungku. Pada saat itu, dia menjadi seperti mayat kering, dengan semua darah esensinya tersedot. Dia telah mengorbankan semua darah esensinya untuk membakar seluruh labirin ini. Sayangnya, api itu baru saja meletus ketika Water Qi menyelimuti mereka, mencegah mereka merusak labirin lebih jauh. Pakar itu tercengang oleh itu, dan dalam waktu singkat itu, sinar pedang Qi membunuhnya. Setelah itu, tungku berdenting ke tanah, api ungu padam. Cabang willow melilitnya dan melemparkannya keluar dari labirin. Long Chen menangkapnya dan menatapnya dengan terkejut. Tungku iblis. Ada tungku iblis, sama seperti ada pedang iblis atau pedang iblis. Sifat mereka adalah untuk melahap tuan mereka. Dibandingkan dengan raw item lainnya, mereka berbeda. Mereka memiliki lebih banyak kebebasan, dan bahkan ketika melahap tuan mereka, mereka mungkin melakukannya diam-diam dan menyerang pukulan terakhir sebelum tuan mereka menyadarinya. Aura mereka berbeda dari benda suci biasa, jadi mereka mudah dikenali. Ketika orang-orang bertemu dengan mereka, meskipun mengetahui bahwa yang terakhir adalah item iblis yang tidak boleh disentuh, mereka mau tidak mau membentuk kontrak dengan roh mereka. Itu karena senjata iblis sangat kuat. Orang tidak bisa menahan godaan. Setelah melahap master, senjata iblis akan tumbuh lebih kuat. Semakin kuat ia tumbuh, semakin cepat ia akan melahap tuan berikutnya. Mereka sering disebut senjata yang tidak menyenangkan atau senjata bencana. Mereka yang datang untuk memilikinya tidak pernah memiliki akhir yang baik. Longchen tidak menyangka akan menemukannya di sini, dan itu bahkan tungku yang jarang terlihat yang mampu memurnikan pil. Aku ingin tahu berapa generasi master tungku iblis ini telah melalui. Ayo lihat. Longchen mengirim jiwanya ke tungku. Kepalanya berdengung, dan suara ratapan memenuhi pikirannya. Huff, tidak ada dari kalian yang cukup kuat, namun kamu masih memaksanya. Apa yang harus disesalkan? Longchen mencibir pada kebencian yang dia rasakan di dalam. Tungku ini telah melalui master yang tak terhitung jumlahnya. Jiwanya mundur dari tungku. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan melihat rune kuno yang terletak di bagian bawah tungku. Rune itu tampak mirip dengan matahari. Gambar api mengelilinginya, dan di tengahnya ada tanda bunga biru. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari ini. Seharusnya cukup bagus. Tapi orang tua itu terlalu pengecut untuk mencoba membuat tungku iblis mengenalinya sebagai tuannya. Dia harus menggunakan darah esensinya untuk mengaktifkan api. Hati Longchen mulai membara. Awalnya, dia berencana menyimpannya untuk nanti. Namun sekarang, tangannya mulai gatel. Haha, kenapa menunggu? Longchen melihat bahwa pertempuran masih berjalan sangat baik bagi mereka. Orang tua itu dan yang lainnya siap membantu kapan saja. Ziyan juga hadir, belum bergerak. Semuanya terkendali. Oleh karena itu, Longchen meneteskan setetes darahnya ke Rune di bagian bawah tungku. Rune menyala dan lebih banyak ukiran di tungku mulai menyala. Aura kuno, luas, dan mengerikan muncul. Lingkungan Longchen menghilang dan dia memasuki dunia kegelapan. Dalam kegelapan itu, sepasang mata besar tanpa emosi menatapnya. Bab 2346 banding 2346. Mata itu bukan manusia. Mereka vertikal seperti buaya dan garis berwarna darah berkedip-kedip di dalamnya. Ditatap oleh mereka terasa seperti kutukan kematian. Apakah kamu roh iblis? Tanya Longchen. Saya. Sebuah jawaban bergema melalui kegelapan. Kalau begitu mari kita atur kontraknya, kata Longchen. Saya telah melewati 3606 master. Saya telah melewati 96.843 tangan. Mereka yang telah menyentuh saya telah dihancurkan. Tidak ada yang bisa mati karena usia tua. Akumulasi kebencian dan kekuatan kutukan mereka membuat seseorang sepertimu bahkan tidak akan bisa bertahan selama 10 hari setelah membuat kontrak denganku. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Suara dingin itu memperingatkan. Longchen mengangguk. Iya. Kamu. Kamu menyadari bahwa nasibmu akan terinfeksi olehku dengan kontrak ini. Malapetaka akan menyerang pada saat yang paling buruk. Suara itu tampak sedikit marah. Menyerah. Apakah Anda pikir saya seorang anak yang dapat Anda takuti? Saya tahu bahwa Anda adalah tungku iblis dan saya tahu konsekuensinya. Berhentilah membuang waktu dan bentuk kontrak kutub Longchen. Saya menolak. Mengapa? Dengus Longchen. Kamu. Kamu terlalu lemah. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat kontrak dengan saya. Aku tidak akan membuang waktumu lagi. Anak muda, ingat, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Langkah yang terlalu besar dan Anda akan tersandung. Kegelapan menghilang. Tungku iblis di tangan Longchen bergetar dan terlepas dari cengkramannya. Aku memberimu terlalu banyak wajah. Iya. Longchen mendengus dan meraih Tungku lagi, melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ketika Tungku iblis memasuki ruang kekacauan utama, api biru meledak darinya, melepaskan gelombang panas yang mengerikan. Berat, kamu mencari kematian. Tahukah kamu berapa banyak? Ruang kekacauan utama bergidik sedikit. Tekanan surgawi tertentu muncul, namun tampaknya juga tidak ada. Akibatnya, Tungku iblis bergidik ketakutan dan menelan kata-kata yang tersisa kembali. Kau memaksaku melakukan ini. Anda ingin menipu saya. Kamu benar-benar punya nyali, Cibir Longchen. Meskipun Longchen belum pernah menemukan Tungku iblis sebelumnya, dia tahu beberapa pengetahuan umum tentang mereka. Senjata iblis tidak perlu memilih master tertentu, mereka juga tidak peduli jika mereka lemah. Semakin lemah tuannya, semakin cepat mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, itu sebenarnya kabar baik bagi mereka. Dengan bagaimana Tungku iblis bertindak, seolah-olah dia masih kecil, Longchen sudah curiga sejak awal. Aku, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Membentuk kontrak dengan saya hanya akan membawa Anda keberuntungan yang mengerikan. Tidak ada yang akan berjalan mulus untukmu lagi, kata roh iblis dari Tungku, suaranya bergetar. Tampaknya takut tetapi bertindak keras. Keberuntungan yang mengerikan, saya sudah memilikinya sejak awal, jadi saya tidak khawatir untuk menambahkannya lagi. Cepat dan bentuk kontraknya, atau aku akan menggunakan hukum di sini untuk memusnahkanmu, Dengus Longchen. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan ruang kekacauan utama dan tekanan surgawinya. Ini hanya gertakan. Aku tidak akan membuat kontrak denganmu. Saya menolak untuk menghabiskan seumur hidup sebagai budak. Aku menolak. Aku menolak. Yang membuat Longchen tercengang adalah Tungku iblis mulai menangis. Selanjutnya, kali ini, itu mengungkapkan suara seorang gadis muda. Apa yang kamu katakan? Sebuah kontrak membuat kita berteman. Bukankah itu bagus? Longchen tertangkap basah. Jika itu adalah orang yang galak dan jahat, dia percaya diri dalam menakut-nakuti mereka. Tetapi bagi pihak lain untuk mengungkapkan sisi yang lemah, Longchen merasa agak buruk. Pembohong. Dengan seberapa tangguh Anda, bagaimana saya bisa mengalahkan Anda? Jika Anda tidak mati, saya akan terjebak sebagai budak Anda. Saya menolak. Saya menolak. Saya menolak. Bunuh saja aku dan akhiri semuanya. Roh iblis itu terus meraung. Hei, jangan menangis. Keluar dan bicara, kata Longchen. Tidak. Kemudian Anda akan menangkap saya dan mengekstrak jiwa saya. Kalian manusia adalah yang terburuk. Setelah menciptakan saya, Anda membesarkan saya seperti memelihara babi sehingga Anda bisa membantai saya ketika saya besar. Jangan berpikir bahwa Anda bisa memancing saya. Aku tidak akan jatuh untuk itu. Saya lebih baik mati daripada membiarkan Anda mendapat manfaat sama sekali dari keberadaan saya. Petik 2. Sosok kecil muncul di atas tungku. Itu adalah seorang gadis yang tampaknya berusia akhir belasan tahun. Betulkah? Longchen tercengang. Roh iblis itu sebenarnya adalah seorang gadis imut. Jangan lihat aku. Aku bisa tahu hanya dengan melihatmu bahwa kamu bukan orang baik. Anda telah membunuh lebih banyak orang daripada saya. Aku akan memberimu dua pilihan, membunuhku atau melepaskanku. Adapun membuat saya tunduk, Anda bisa menyerah. Itu tidak mungkin, teriak gadis itu. Bagus. Karena aku tidak bisa menggunakanmu, sepertinya aku hanya bisa. Aku tahu itu. Anda orang jahat. Anda benar-benar ingin membunuh saya. Anda? Anda bahkan tidak akan melepaskan seorang gadis kecil. Bisakah kamu memiliki kemanusiaan? Gadis itu mulai menangis sekali lagi. Aku mengatakan bahwa aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Longchen mengirim tungku iblis keluar dari ruang kekacauan utama. Anda bisa pergi. Saya berharap untuk memperbaiki pil dengan Anda, tetapi tampaknya Anda tidak mau. Petik 2. Longchen melepaskan cengkramannya, dan tungku iblis menghilang dalam sekejap. Namun, hanya beberapa saat kemudian, ia terbang kembali. Menjaga jarak aman, ia bertanya, apa yang baru saja Anda katakan? Anda dapat memperbaiki pil. Jenis pil apa? Saya bisa memurnikan semua jenis pil. Saya tidak bisa mengklasifikasikan semuanya, kata Longchen dengan arogan. Lalu, apakah kamu tahu cara memperbaiki pil iblis? Tanya gadis itu, suaranya bergetar. Aku belum pernah memperbaikinya sebelumnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Tanggapan itu mengecewakannya, dan dia akan pergi lagi ketika Longchen menambahkan, karena saya tidak memiliki tungku iblis, saya tidak dapat memurnikan pil iblis. Namun, jika Anda membantu saya, saya merasa itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Lalu kamu tahu cara memperbaiki pil iblis? Tentu saja, tidak ada pil di dunia ini yang saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saat ini, itu hanya kasus tidak bisa mengumpulkan bahan yang tepat. Anda bisa cepat dan pergi. Apakah Anda tidak melihat bahwa pihak saya masih berjuang? Saya sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan seseorang yang tidak berguna. Longchen melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir. Untuk menangkapnya, dia harus melepaskannya terlebih dahulu. Hanya dari bagaimana semangat tungku mulai menangis pada saat kritis seperti itu sudah cukup untuk memberitahunya bahwa kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Untuk tungku iblis, terutama yang mampu memurnikan pil, memurnikan pil adalah cara tercepat untuk membiarkan roh iblisnya tumbuh. Umpan ini sangat sulit untuk ditolak. Ah, tentang itu, kenapa kita tidak membahasnya sedikit lagi? Tanya gadis itu setelah lama ragu-ragu. Membahas apa? Longchen tertawa di dalam. Dia berhasil memancingnya. Maksudku, aku bisa membantumu memperbaiki pil. Ya, semuanya gratis. Aku merasa seperti ada takdir di antara kita. Jika Anda tidak mempersulit saya, saya bisa merasa senang membantu Anda sedikit. Namun, ini murni akan menjadi kerjasama di antara kami. Tidak perlu kontrak. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya. Longchen tersenyum. Jadi dia memang punya akal. Dia jelas berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dia membuatnya terdengar sangat bagus. Tidak ada masalah. Kita bisa bekerja sama. Ketika Anda tidak merasa seperti itu lagi, Anda bisa pergi. Saya tidak akan menahan Anda, kata Longchen. Betulkah? Besar. Saya pasti akan membantu Anda memperbaiki banyak, banyak pil sehingga Anda dapat menghasilkan banyak uang. Teriak gadis itu. Longchen juga tersenyum. Dia secara alami tidak cocok untuknya. Hanya dengan beberapa kata, dia berhasil memikatnya. Dengan membentuk hubungan spiritual di antara mereka, ini sudah bisa dianggap semacam kontrak spiritual. Sekarang tungku iblis bisa memasuki ruang spiritualnya. Kontrak semacam ini sederhana tanpa banyak batasan pada salah satu pihak. Tetapi rune di bagian bawah tungku adalah yang kontraktual, yang akan sepenuhnya mengikat mereka berdua. Itulah mengapa kontrak sederhana ini dapat diterima oleh tungku iblis. Itu memasuki ruang kekacauan utamanya, dan roh iblis terkejut melihat ruang yang luas, serta gerbang surgawi yang agung. Ada juga bintang gerbang surgawi yang bersinar terang di dalam gerbang surgawi. Selain itu, ada pisau jahat dan batu bata raksasa yang mengambang di dalam ruang kekacauan utamanya. Merasakan aura mengerikan evil moon dan heaven flipping cell, roh iblis itu bergidik. Long Chen tidak hanya memiliki ruang spiritual yang menakutkan, tetapi dia juga memiliki dua senjata yang kuat. Kamu orang yang tidak tahu malu, kamu telah menipu wanita muda lain, dengus evil moon. Diam, kutub Long Chen. Seperti yang diharapkan, roh iblis itu menjadi semakin khawatir. Untungnya, segel pembalik surga melayang dan menyatakan kebaikan, yang bisa dianggap sebagai sambutan untuknya. Momo-momong, siapa namamu? Tanya Long Chen. Aku, aku tidak punya nama. Kalau begitu aku akan memberimu nama. Anda adalah roh dari tungku iblis. Yah, aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik. Aku akan memanggilmu Ling Er, satu. Ya, sederhana lebih mudah diingat, kata Long Chen. Gadis itu tampak sangat senang dengan namanya. Long Chen berpikir untuk mengobrol dengannya lagi dan bertanya tentang asal-usulnya ketika gemuruh datang dari saluran spasial di atas medan perang. Long Chen buru-buru meninggalkan ruang kekacauan utama. Dia merasakan tekanan dari saluran itu yang membuatnya bergidik. Bab 2347 Putra Suci dari Ras Darah. Tujuh bola cahaya muncul di saluran spasial dan salah satunya menyala lebih terang dari yang lain. Itu seperti matahari yang meledak, tetapi ledakan itu memberinya kekuatan untuk melewati ruang waktu untuk memasuki dunia yinyang. Bola cahaya meledak, memperlihatkan matahari darah yang sinarnya menutupi medan perang. Pada saat ini, para ahline terpase celangka keempat telah dikurangi menjadi setengahnya berkat Cu Yao, Liu Ruyan, dan kerjasama semua orang. Tapi matahari darah melelekan domen kayu mereka, menyebabkan cabang dan duri hancur seperti gelembung. Kekuatan macam apa ini? Cu Yao dan Liu Ruyan kecewa. Matahari darah ini sangat aneh. Itu melawan energi kayu mereka. Pakar ras darah tampaknya menjadi gila setelah melihat matahari darah. Mereka melolong. Putra Suci telah turun. Haha, kamu manusia bodoh, tunggu saja Putra Suci menuai organ dan jiwamu. Meskipun telah kehilangan begitu banyak dari jumlah mereka, para ahli ras darah disegarkan. Sepertinya mereka merasa bahwa kemenangan sudah menjadi milik mereka. Apa itu? Bei Tang Rusuang tiba-tiba menembakkan panah lain, tetapi panah ini, yang telah membunuh lusinan ahline terpase celangka keempat, diam-diam menghilang ketika memasuki matahari darah. Ekspresi Bei Tang Rusuang berubah. Matahari darah itu tampaknya menjadi dunianya sendiri. Serangannya sendiri dikonsumsi olehnya. Jangan menyerangnya, itu hanya proyeksi yang asli ada di dunia lain dan menggunakan benda ini untuk datang ke sini, kata Longchen. Menurut alasannya, karena saluran spasial telah terputus sebelum selesai, seharusnya tidak mungkin bagi para ahli dari dunia itu untuk memasuki yang satu ini. Namun, sepertinya mereka menggunakan semacam seni rahasia untuk memaksanya. Matahari darah meluas, tumbuh lebih gemilang. Pada saat ini, sosok samar-samar bisa terlihat di dalamnya, tumbuh semakin solid. Sosok itu adalah pria berambut merah dengan jubah berwarna darah. Garis besarnya telah muncul, tetapi penampilannya masih belum jelas. Kesan terdalam yang dia berikan adalah mata ungunya yang seperti iblis. Manusia bodoh, kalian hanya domba yang dibesarkan oleh ras darahku. Anda berani melawan. Anda akan membayar harga untuk kebodohan Anda. Suara pria berambut merah itu terdengar dari matahari darah tanpa emosi sedikitpun. Itu seperti jarum es yang menusuk telinga orang. Suaranya tidak keras, namun bergema di udara terus-menerus. Beberapa murid yang lebih lemah merasakan kepala mereka berdengung. Trik sulap macam apa ini? Jika Anda punya nyali, maka keluarlah dan bertarung. Raung guyang, menikam tombaknya ke arahnya. Serangan ganasnya menusuk langsung melalui aliran darah. Semua kekuatannya menghilang ke dalamnya tanpa jejak, mengejutkannya. Gu yang, jangan jatuh cinta padanya. Orang ini memancing Anda untuk menyerangnya. Dia belum memiliki tubuh jasmani di sini, jadi kamu tidak bisa memukulnya. Pertama, membantai sisa ras darah. Tunjukkan pada idiot ini siapa babi sebenarnya. Saya ingin semua ahli ras darah di sini mati pada saat dia tiba di sini. Pak tua, Ziyan, kamu bisa keluar sekarang, teriak Longchen. Hahaha, akhirnya waktunya. Tanganku gatel. Orang tua itu tertawa dan menyerbu masuk. Dia sudah lama menjadi tidak sabar setelah melihat begitu banyak ahli Netter Passage langkah keempat. Dengan Heaven Splitting Blade, lelaki tua itu melepaskan serangan raksasa. Itu seperti sungai bintang jatuh dari langit. Membagi surga delapan. Serangan lelaki tua itu adalah bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Sementara Longchen juga mampu menggunakannya, bentuknya menyimpang karena teknik kultifasinya yang berbeda. Sembilan bentuk Split the Heavens adalah satu set dengan teknik kultifasi yang unik dari Heaven Splitting Battle Sekte. Meskipun seni tubuh Hegemon Bintang 9 juga mampu melepaskannya, seni tubuh Hegemon Bintang 9 terlalu mendominasi, dan beberapa detail yang lebih kecil tidak mungkin untuk ditiru. Versi Longchen dari Split the Heavens tidak lagi sama dengan para murid dari Heaven Splitting Battle Sekte. Bentuk kedelapan dari Split the Heavens milik lelaki tua itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Itu mengenai salah satu ahli Netter Passage langkah keempat ras darah dan memotong senjatanya. Orang tua itu kemudian berbalik, memotong ahli itu menjadi dua. Longchen iriakan hal itu. Orang tua, Boss Bao, dan yang lainnya mampu mengendalikan Split the Heavens jauh lebih lancar daripada yang dia bisa. Mereka memiliki sisa energi untuk menggunakan serangan lanjutan. Dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Dia harus melepaskan semua kekuatan yang dia bangun untuk teknik itu dalam sekali jalan. Jika dia mencoba mengendalikannya, itu akan sangat mengurangi kekuatannya dan tidak lagi dapat mengancam lawan-lawannya. Dia tidak bisa menjadi seperti orang tua yang dengan begitu mudah menindaklanjuti serangan pertamanya untuk membunuh ahli ras darah sebelum yang terakhir bisa pulih. Begitu lelaki tua itu memasuki medan perang, Longchen melihat bahwa dia sudah menjadi ahli netterpase celangkah ketiga. Energi kematiannya begitu kuat sehingga bahkan kekuatan samsara dari ahli netterpase celangkah keempat tidak dapat menghentikannya. Salah satu dari mereka yang terkena serangan kekuatan penuhnya akan kehilangan separuh hidup mereka. Orang tua itu baru saja mengirim salah satu ahli ras darah terbang dan hendak melepaskan pukulan berikutnya ketika bos keempat datang terbang dan membunuh musuh yang terbang. Orang tua itu memelototi bos keempat sejenak. Bos keempat baru saja membunuhnya. Kamu memiliki cukup pembunuhan untuk tidak melewatkan yang ini. Bos keempat menyeringai. Tepat pada saat itu, musik sitar bergema di seluruh medan perang. Pada saat itu, semua ahli benua surga bela diri merasakan kekuatan mengalir di dalam diri mereka. Musik sitar itu seperti berkah. Bahkan empirins harus mengambil inisiatif untuk menarik energi surga widau. Tetapi musik sitar membuatnya sehingga energi surga widau mengalir ke tubuh mereka sendiri, mengisi mereka dengan kekuatan. Ini adalah musik surgawi yang mampu mempunyai potensi seseorang. Itu bisa membuat seseorang melupakan ketakutannya, kegugupannya, dan semua emosi negatif yang menghambatnya. Selanjutnya, berkat ini tidak hanya terbatas pada ini. Semua orang merasa indera mereka tumbuh lebih peka. Pemahaman mereka tentang fluktuasi kecil di medan perang dan rasa bahaya mereka semakin jelas. Seni sitar istana abadi musik ilusi praktis bersifat saleh. Haha, luar biasa. Saudara, bunuh, raung bau buping. Dengan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, dia menyerang salah satu ahli neterpasej langkah keempat sendirian. Akibatnya, setelah beberapa pertukaran, dia dikirim kembali. Meskipun musik sitar telah mi potensinya, itu tidak mampu membuat kekuatan tempurnya tumbuh ke tingkat mampu mengalahkan ahli neterpasej langkah keempat sendiri. Dengan orang tua, Ziyan, dan yang lainnya bergabung, sisi benua surga bela diri menghancurkan medan perang. Pakar ras darah mulai merasa takut. Mereka tidak akan bisa bertahan cukup lama untuk putra suci mereka turun pada tingkat ini. Darahku adalah pengorbanan, jiwaku adalah altar. Saya menggunakan hidup saya untuk menempa altar surgawi. Petik 2. Salah satu ahli neterpasej langkah keempat tiba-tiba bunuh diri. Dia meledak menjadi kidarah. Kidarah seperti ular, dan mereka menembak melewati medan perang, mengumpulkan kidarah di medan perang ke altar pengorbanan di bawah saluran spasial. Mayat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang meledak, darah mereka mengalir ke altar. Sebelum ada yang bisa melakukan apapun, pria berambut merah di bawah sinar matahari keluar dari sana. Manusia, kamu bisa bertobat di neraka karena membunuh prajurit ras darahku. Mata pria berambut merah itu bersinar dengan cahaya ungu iblis. Dia memegang pedang aneh di tangannya yang selebar telapak tangan, tetapi sangat tipis sehingga tampak tembus pandang. Kedua sisi pedang itu bergerigi dengan gigi gergaji yang tidak rata. Cahaya dingin begitu tajam sehingga orang-orang tanpa sadar menggigil. Dia mengangkat pedangnya dan dengan santai mengayunkannya ke arah para ahli dari benua surga bela diri. Bang! Tepat saat pedang kinya hendak mencapai guyang, tiba-tiba pedang itu melengkung dan terbang melewati semua orang. Di kejauhan, gunung runtuh. Guyang dan yang lainnya terkejut. Serangan itu bahkan lebih kuat dari serangan ahline terpasej langkah keempat, tapi auranya sepertinya belum mencapai level itu. Rajurit Dragon Blue telah bersiap untuk bergabung untuk menerima serangan itu, tetapi tiba-tiba membelok dari jalan mereka. Mereka kemudian menemukan bahwa Long Chen berdiri di depan mereka. Tangan Long Chen masih terentang. Dia jelas-jelas menjadi orang yang menangkis serangan pria berambut merah itu. Tunder Force berkedip di tangan Long Chen dan perlahan memudar. Long Chen menggenggam tangannya di belakangnya dan dengan dingin berkata, bagaimana mungkin tubuh kecil yang terbelah yang melewati ruang waktu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan omong kosong arogans seperti itu. Terlepas dari penghinaan di wajahnya, Long Chen mengulurkan tangan di belakangnya. Tangan itu telah dilindungi oleh kekuatan petirnya tetapi masih mati rasa karena menepis serangan pria berambut merah itu. Karena pria berambut merah itu ingin bertingkah seperti badas, dia harus bertingkah seperti yang lebih besar. Apa yang kamu lihat? Aku tidak mau repot-repot membunuh orang lemah sepertimu. Anda seharusnya bunuh diri saja. Long Chen mengangkat dagunya sedikit karena keterkejutan pria berambut merah itu menatapnya dengan jijik. Bab 2348 laporkan nama Anda. Kamu harus bunuh diri. Suara Long Chen bergema keras di seluruh medan perang. Dia tampak sangat arogan hanya dengan berdiri di sana. Sial, bos benar-benar bos. Dia tidak pamer dengan enteng, tetapi ketika dia melakukannya, dia akan habis-habisan, puji Guo Ran. Gangguan itu mengakibatkan dia dikirim terbang oleh tetua bertanduk emas dari ras darah. Dengan Wilde menjadi kekuatan utama dan dia mendukung, mereka mampu bertarung setara dengannya. Meskipun Wilde dalam kondisi mengamuk, dia tidak bisa membunuh lawannya. Adapun tetua bertanduk emas, dia terkejut di dalam. Wilde tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat dia bertarung, seolah-olah beberapa binatang purba terbangun di dalam dirinya. Guo Ran buru-buru terbang kembali untuk mendukung Wilde, tetapi sebelum dia bisa, Heaven Splitting Blade menebas tetua itu. Rambut sesepuh berdiri tegak sebagai sensasi kematian membengkak dalam dirinya. Mengabaikan Wilde, dia mengayunkan pedang berukirnya di belakangnya. Akibatnya, lengannya meledak. Dengan kekuatan kasar, lelaki tua itu melukainya. Kemudian Heaven Splitting Blade menjadi lebih lembut, dan dengan mengorbankan kekuatan, pedang itu seolah-olah melintas di udara di kepala sesepuh. Long Chen sendiri tercengang, kagum dengan teknik pedang lelaki tua itu. Itu benar-benar mencapai titik kesempurnaan, dan Long Chen jelas kurang dibandingkan. Penatua membuka mulutnya, dan pedang darah ditembakkan untuk menyerang Heaven Splitting Blade. Ini adalah salah satu gerakan membunuhnya, dan dia telah menggunakannya di Wilde sejak awal. Siapapun tanpa tengkora keras Wilde akan mati. Namun, Heaven Splitting Blade tidak dihentikan oleh serangan itu. Itu hanya berhenti sejenak sebelum mengiris pedang darah dan kulit kepala sesepuh, merobeknya dari kepalanya. Adapun tanduknya, mereka juga terbang. Cairan emas segera menyembur keluar dari lukanya, dan cairan emas itu membuat Wilde menjadi gila. Dia benar-benar membuang tongkat tulangnya, melingkarkan lengannya di kepala sesepuh, dan mulai mengisap cairan. Tindakan Wilde yang tiba-tiba bahkan membuat lelaki tua itu lengah, dan pukulan ketiganya hampir mengenainya. Dia nyaris tidak berhasil menghentikannya. Ahaha! Penatua tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menghebohkan. Cairan emas itu sepertinya adalah esensi hidupnya. Saat Wilde mengisapnya, tubuhnya dengan cepat layu. Dia berubah menjadi mayat kering dalam beberapa saat. Ketika Wilde selesai, dia tampak sedih karena kehabisan cairan emas itu. Tanda emas di matanya semakin jelas. Berlian emas samar-samar bisa dilihat di ruang di antara alisnya. Tampaknya ada beberapa gambar di dalamnya, tetapi mereka terlalu kabur untuk mengatakan apa itu. Hanya dalam waktu singkat, penatua itu sudah mati. Bahkan pria berambut merah itu tidak punya waktu untuk bereaksi, karena semua perhatiannya tertuju pada Longchen. Fakta bahwa yang terakhir dapat menerima serangan dengan barang sucinya dengan tangan kosong sangat mengejutkan. Sekarang ketika dia melihat Wilde, ekspresi pria berambut merah itu berubah. Orang barbar berdarah. Kali ini, giliran Longchen yang terkejut. Pria misterius ini sebenarnya mengenali ras Wilde yang sebenarnya. Dia sendiri hanya belajar sedikit tentang asal-usul Wilde dari pemimpin ras iblis asli, Yue Sihan. Namun, bahkan Yue Sihan hanya bisa mengatakan bahwa Wilde milik kaisar ras barbar, blood barbarian. Dia tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang mereka. Berdasarkan reaksi pria berambut merah itu, sepertinya dia tidak hanya mengenali asal-usul Wilde tetapi juga takut. Sepertinya kamu tahu sedikit. Karena Anda memiliki setidaknya sedikit pembelajaran, bahkan mungkin beberapa hari dihabiskan untuk membaca, saya akan memberi Anda sedikit wajah. Berlutut dan cuci lehermu dan aku akan mengirimmu ke jalanmu, kata Longchen dengan sedikit pujian. Ekspresi pria berambut merah itu tenggelam. Manusia bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Longchen menggelengkan kepalanya dan menunjuk para ahli yang tersisa dari ras darah yang sedang dibantai. Aku tidak tahu siapa kamu, aku juga tidak peduli. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda terus berbicara, semua orang Anda akan terbunuh. Apakah Anda benar-benar tidak merasakan urgensi sedikitpun? Petik 2. Longchen benar-benar sedikit penasaran. Tampaknya pria berambut merah ini tidak terlalu peduli dengan saudara-saudaranya yang sekarat di sekelilingnya. Jadi mengapa dia mengerahkan semua upaya untuk melintasi dunia? Huff, apa hubungan hidup atau mati mereka denganku? Orang yang tidak berguna secara alami akan mati di medan perang cepat atau lambat, tidak ada bedanya. Saya datang hanya karena tangan saya mulai gatel untuk membantai beberapa ahli dari wilayah Anda. Tampaknya Anda dan Blut Barbarian adalah ahli terkuat di tempat ini. Laporkan namamu. Pria berambut merah pulih dari keterkejutannya dan mencibir. Nama saya sangat sederhana, hanya satu kata, Suci. Suci, apa nama yang bodoh? Aku tidak pernah. Dasar, beraninya kau menghujatku. Raung pria berambut merah itu. Dia disebut putra Suci, yang berarti Long Chen menyebut dirinya ayahnya. Mengutuk, jangan meletakkannya dengan cara yang keji. Saya hanya tertarik pada penghujatan Dewi, kata Long Chen. Kata penghujatan membuatnya berpikir tentang Ming Chang Yue. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar menghujat seseorang. Manusia bodoh. Makhluk yang penuh dengan keserakahan dan kegelapan seperti dirimu seharusnya tidak ada di dunia ini. Pria berambut merah itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Matahari darah di belakangnya menyebar, melukis seluruh dunia menjadi merah. Saat kidarah memenuhi dunia, hukum langit dan bumi berubah. Pria berambut merah mengubah dunia ini menjadi wilayah kekuasaannya. Itu dengan cepat menyebar seperti penyakit, merenggut setiap bagian di sekitarnya. Ekspresi ahli senior benua surga bela diri berubah. Dalam teks kuno, ada rekaman, ras darah memiliki iblis yang mampu merebut keberuntungan surga dan bumi. Darah mereka mewarnai langit biru menjadi merah. Mereka mengendalikan hukum dan memusnahkan kehidupan. Itu kemungkinan besar berbicara tentang fenomena ini, kata Ku Jianying dengan muram. Banyak anggota generasi senior memikirkan teks itu. Legenda adalah bahwa kaisar ras darah memiliki seni rahasia yang menakutkan. Tampaknya putra suci ini berasal dari ras kaisar dari ras darah. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, aku akan membunuhnya dengan tebasan, kata lelaki tua itu, mencengkram Heaven Splitting Blade dengan rat. Bahkan dia telah terpengaruh oleh musik Xi'an. Rasanya seperti dia telah kembali ke masa mudanya, dan dia tumbuh lebih heroik. Kamu belajar dari Longchen. Apakah memiliki Heaven Splitting Blade di bahumu terasa nyaman? Ku Jianying melirik lelaki tua itu dengan aneh. Memang terasa agak aneh, tapi jelas terlihat sangat arogan. Sayang sekali bahwa Heaven Splitting Blade bukanlah pedang lebar, atau itu akan lebih alami, kekeh lelaki tua itu. Jika Longchen tidak menginginkan anak kecil ini, aku akan membawanya. Kita akan melihat apakah seorang putra suci juga bisa mengalahkannya. Namun, lelaki tua itu juga tahu bahwa putra suci tidak akan menjadi lawannya. Longchen tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. Matahari darah bergemuruh, menginfeksi seluruh dunia, tetapi Longchen hanya terus menonton saat itu terjadi. Pakar ras darah di medan perang mulai runtuh. Mereka mengira bahwa putra suci datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia sama sekali mengabaikan mereka. Mereka mulai melarikan diri. Melarikan diri mempercepat kematian mereka. Langkah keempat, para ahli Neter Pasej telah terbunuh. Dengan melarikan diri, mereka menyerahkan pertahanan mereka. Para ahli benua surga bela diri mengejar mereka, membantai jutaan dari mereka dalam sekejap mata. Setelah waktu sepuluh napas, hanya sejumlah kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Sisanya semua mati. Ini bisa dianggap sebagai kemenangan mutlak. Setelah mengumpulkan sejumlah besar darah esensi, setelah pertempuran ini selesai, mereka dapat memperbaikinya menjadi darah esensi kuno. Daripada memburu orang-orang yang tersesat yang lolos, mereka lebih tertarik pada putra suci. Bos, orang ini terlihat cukup kuat. Kami mungkin membutuhkanmu untuk bertarung secara pribadi. Dengan pertempuran berakhir, Guoran dan yang lainnya datang ke sisi Longchen. Kidarah terus tumbuh. Bukankah kita harus mengganggu tekniknya? Dia akan menjadi lebih kuat seperti ini, kata Chuyau. Tidak dibutuhkan. Biarkan dia mengungkapkan kekuatan penuhnya. Saya ingin melihat seberapa kuat dia, kata Longchen. Kaisar Ras Darah, apakah mereka benar-benar sangat kuat? Bab 2349 takut mati. Dunia bergetar saat cahaya matahari darah terus menginfeksinya. Pria berambut merah itu sepertinya menjadi dewa dunia ini. Apakah kamu sudah selesai? Katakan padaku kapan kamu? Sudah larut, dan kita harus segera kembali untuk makan malam, kata Longchen tidak sabar. Pria berambut merah itu dengan dingin menatap Longchen. Riak merah berputar di sekelilingnya. Bagus, level ini cukup untuk membunuhmu. Pria berambut merah menghilang, menyebabkan semua orang melompat. Tangan Longchen tiba-tiba terayun, dan pria berambut merah itu muncul kembali, terbang kembali. Ada sidik jari yang dalam di wajahnya. Idiot, kamu hanya tubuh yang terbelah. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Cibir Longchen. Cahaya matahari darah menginfeksi tempat ini, mengubahnya menjadi domain khusus pria berambut merah. Dia bisa dengan bebas berteleportasi di dalamnya. Longchen sudah lama siap untuk ini, karena domain ini mirip dengan domain petirnya. Cahaya darah ini adalah seni rahasia Kaisar Ras Darah. Dia ingin menggunakan teknik ini untuk menaklukkan Longchen dan kemudian mencari jiwanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pria berambut merah itu merasa bahwa Longchen sangat aneh. Dia merasakan bahaya, tetapi dia tidak bisa merasakan tekanan apapun darinya. Berdasarkan pengalaman tempurnya, ini berarti bahwa Longchen memiliki semacam harta karun tertinggi yang melindunginya, sementara kekuatan tempurnya sendiri tidak terlalu tinggi. Tapi tamparan ini membangunkannya dari khayalan ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan tamparan itu. Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Zifeng, di sini untuk petunjuk. Pria berambut merah itu terkejut dan marah saat mengetahui bahwa sebelum dia bisa melepaskan serangan lain, seseorang yang dianggap tidak penting sebelum melangkah maju, melepaskan seberkas pedangki ke arahnya. Ketika Yue Zifeng melihat bahwa Longchen tidak menindaklanjuti tamparannya, dia tahu bahwa Longchen tidak peduli untuk bertarung. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu bagus, dia melangkah maju. Pedangki Yue Zifeng membelah wilayah lampu merah, dan hati pria berambut merah itu bergetar. Yue Zifeng yang tampaknya lemah sebenarnya memiliki serangan yang begitu tajam. Dengan mendengus, dia mengayunkan pedangnya yang bergerigi. Gigi pedang itu sepertinya menyedot kekuatan seluruh dunia, menyebabkan kekosongan runtuh dan hukum runtuh. Ekspresi Yue Zifeng berubah. Dia belum pernah menyaksikan kekuatan seperti itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menerima serangan ini. Pedangnya melintas dan dia melepaskan tiga sinar pedang kilagi. Meskipun mereka datang kemudian, mereka dengan sempurna bergabung dengan serangan pertamanya, menggabungkan pada saat yang tepat ketika mereka bertemu dengan pedang bergerigi. Pedang Ki meledak dan pedang pria berambut merah itu bergetar. Mayoritas kekuatannya telah dibatalkan, dan karena itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melepaskan serangannya ke Yue Zifeng. Petir Falet menembus awan. Yue Zifeng mengarahkan pedangnya ke pria berambut merah. Dengan tangan kirinya di segel pedang, dia menekan jari telunjuk dan jari tengahnya pada pedangnya, menyebabkan raungan draconik datang darinya. Sebuah sambaran cahaya pedang ungu keluar dari pedangnya. Pria berambut merah itu terkejut. Secara teoritis, setiap serangan dari musuhnya harus dikonsumsi oleh domain lampu merahnya. Itu karena domain ini adalah perintahnya, dan hukum di sini berada di bawah kendalinya. Dia bisa dianggap sebagai penguasa dunia ini. Namun, serangan Yue Zifeng mampu mengabaikannya. Cahaya pedang langsung mencapai dia, dan dia buru-buru memutar tangannya, menyebabkan cahaya pedang menembak melewati telinganya, di mana dia merasakan sakit yang tajam. Telinganya telah terputus, tetapi dia masih terpana, tidak dapat memahami bagaimana orang seperti itu, yang dapat mengabaikan wilayah kekuasaannya, bisa ada di dunia ini. 10 ribu pedang kembali ke sumbernya. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan meledak. Di langit, pedang tajam memenuhi udara, menunjuk ke pria berambut merah. Yue Zifeng menjerit, dan pedang itu mengalir ke arahnya. Perisai Surgawi Laut Darah Pria berambut merah merobek udara dengan tangannya, menyebabkan perisai berwarna darah raksasa muncul di depannya. Pedang itu menabrak perisainya dan merobeknya. Pria berambut merah itu belum pernah bertemu seseorang yang mampu menembus pertahanan ini, bahkan di antara para ahli lain dari ras darah yang menggunakan pedang. Namun, tidak satupun dari para ahli itu adalah seorang pembudidaya pedang. pedang itu masih sangat tajam bahkan setelah kekuatannya dikurangi oleh perisainya. Dia buru-buru mundur, merobek kekosongan sekali lagi untuk memanggil lebih banyak perisai. Dia memanggil tiga sekaligus. Pedang kehilangan banyak kekuatan hanya melalui perisai pertama. Yang kedua semakin melemahkan mereka, dan pada yang ketiga, mereka tidak lagi mampu menembus lebih jauh. Namun, itu tidak memungkinkan pria berambut merah untuk bersantai sama sekali. Dia merasakan sesuatu yang aneh dengan sekelilingnya. Konsepnya tentang ruang waktu tidak selaras. Rasanya seperti lingkungan telah diiris terpisah. Ruang waktu terpotong. Sebuah luka muncul di pinggang pria berambut merah itu, membelahnya menjadi dua. Bahkan Long Chen melompat kaget. Kapan Yuezifeng menjadi begitu menakutkan? Pedangnya mampu menembus hukum ruang dan waktu. Itu cukup kuat untuk membunuh dewa dan iblis secara praktis. Namun, saat dunia tergeser, dunia kembali normal, kecuali dua bagian tubuh pria berambut merah itu. Retakan muncul di dalamnya, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Tepat pada saat itu, matahari darah di belakangnya membungkusnya dengan rune dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Yuezifeng menghela nafas di dalam. Pada akhirnya, dia masih gagal. Itu adalah serangan tertinggi dari gerbang pedang surgawi, dan meskipun dia telah melangkah ke alam Netter Passage, dia belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia perlahan mengangkat pedangnya untuk menyarungkannya di punggungnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, saat itu, Long Chen berteriak, Zifeng, tahan. Jadilah penyanyang. Jangan bunuh dia. Aku, Yuezifeng menatap. Dia memiliki kurang dari 20% energinya yang tersisa. Jika pertempuran berlanjut, dialah yang akan mati. Aku tahu kamu suka memakan mangsamu sendiri, tetapi sebagai kapten keempat Dragon Blood Legion, jika kamu melawannya, kamu menggertaknya. Tinggalkan dia sendiri. Biarkan dia sebagai anjing untuk dilatih orang. Lagi pula, kita belum pernah melihat putra suci ras darah lainnya. Tidakkah kamu pikir kamu harus membiarkan orang lain mendapatkan kesempatan untuk melawannya juga? Long Chen melambaikan tangannya, tidak memberi Yuezifeng kesempatan untuk berbicara dan menariknya kesamping. Karena Yuezifeng terbiasa menyendiri dan tidak begitu mengerti, Gu Yangdan yang lainnya langsung melompat ke depan. Aku adalah kapten pertama dari Dragon Blood Legion. Aku terlalu malu untuk melawanmu. Aku, kapten kedua, juga sama. Kapten ketiga juga sama. Guoran berkata, Sial, aku sebenarnya akan menebalkan wajahku dan mengujinya sedikit, tapi sekarang setelah kalian semua mengatakan itu, sebagai Jenderal Dragon Blood Legion, itu akan terlalu memalukan bagiku. Aku sama denganmu. Ekspresi para ahli benua surga bela diri menjadi aneh. Bei Tang Rusuang sangat kesakitan saat dia mencoba menahan tawanya. Semua orang tahu bahwa dari empat kapten Dragon Blood Legion, yang terkuat sebenarnya adalah kapten keempat, Yuezifeng. Mereka tidak diberi peringkat berdasarkan kekuatan. Namun, pria berambut merah tidak mengetahui hal ini, karena ketika dia memindai aura saat tiba, satu-satunya yang memberinya rasa bahaya adalah Long Chen. Tapi aura Long Chen juga aneh, membuatnya merasa seperti dia hanya memiliki semacam harta misterius dan sebenarnya dia sendiri tidak kuat. Yang lain yang mampu memberinya sedikit tekanan adalah Chu Yao, Liu Ruyan, Dong Mingyu, Bei Tang Rusuang, lelaki tua itu, dan lainnya di level mereka. Namun, lelaki tua itu sudah tua, dan dia memiliki seni rahasia untuk digunakan melawannya. Adapun Yue Zifeng, Gu Yang, Guo Ran, dan yang lainnya, pria berambut merah itu bahkan tidak mempedulikan mereka. Tapi Yue Zifeng hampir membunuhnya hanya dalam beberapa pukulan. Jika dia sedikit lebih kuat, tubuhnya ini akan dihancurkan oleh hukum ruang dan waktu ketika dia mencoba mengembalikannya agar tidak dipotong. Yue Zifeng sudah menakutkan sendiri. Ketika dia mengangkat pedangnya, pria berambut merah itu tidak tahu bahwa dia sedang menyingkirkan pedangnya. Sebaliknya, pria berambut merah berpikir bahwa Yue Zifeng sedang mempersiapkan serangan yang lebih kuat. Tidak ada fluktuasi surgawi dao di sekitar Yue Zifeng baginya untuk merasakan apa tindakan selanjutnya. Teknik pembudidaya pedang tertinggi selalu tak terkalahkan. Yue Zifeng telah menyatakan statusnya saat bertarung. Dia adalah kapten keempat Dragon Blood Legion. Ketika pria berambut merah mengetahui bahwa ada kapten pertama, kedua, dan ketiga, serta seorang jenderal, dia bingung dan ketakutan. Long Chen tertawa di dalam hatinya. Melihat bahwa Long Chen mampu menakuti ahli ras darah yang menakutkan ini sedemikian rupa, Ku Jianying dan yang lainnya menahan senyum. Kemalangan putra suci ini bertemu dengan seseorang yang begitu jahat. Nak, jangan mempersulit dirimu sendiri. Anda seharusnya bunuh diri saja. Aku merasa kasihan padamu, kata Gu Oran penuh simpati. Apakah kamu mencoba menakutiku? Aku tidak akan percaya omong kosong ini. Ekspresi pria berambut merah itu berubah, dan dia tiba-tiba meraung, mengayunkan pedangnya yang bergerigi ke Long Chen dan yang lainnya. Bab 2350 peri mengusir iblis. Sepertinya dia merasakan sesuatu dari ekspresi semua orang. Pedang pria berambut merah itu melepaskan kobaran cahaya yang terbang ke arah Long Chen. Serangan yang satu ini juga merangkum Dragon Blood Legion. Hanya kamu, kamu tidak layak untuk bertarung dengan Long Chen. Tang Wan R melangkah maju. Bila angin meledak, memusnahkan serangannya. Satu tembakan kecil, windblad transparan ke arah pria berambut merah, dengan yang lain mengikuti jejaknya. Enyah, teriak pria berambut merah itu. Ledakan. Sebuah ledakan mengguncang langit. Bila angin dikirim terbang, dengan yang lain meledak seperti air terjun. Tang Wan R melambaikan tangannya, menyebabkan bila angin utama kembali padanya. Adapun pria berambut merah, dia terhuyung mundur dari benturan. Dia tidak menyangka bahwa bila angin kecil itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Menggerutu, pria berambut merah itu merasa seperti akan batuk darah karena iritasi. Serangannya yang begitu mudah dihancurkan oleh Tang Wan R membuatnya marah. Dia adalah putra suci dari ras darah, seorang ahli tertinggi. Dia secara kebetulan melihat bahwa pertempuran sedang terjadi di dunia yin yang di ujung saluran spasial, jadi dia memutuskan untuk datang. Dia berpikir bahwa dia akan menghancurkan lawan-lawannya di bawah kakinya segera setelah dia tiba. Namun, dia akhirnya menjadi orang yang dihancurkan. Sepasang sayap berwarna darah muncul di punggungnya. Kemudian dahinya terbelah, dan darahnya tiba-tiba menggeliat seperti dua ular turun ke dagunya. Dikombinasikan, mereka membentuk rune yang aneh. Pada saat itu, auranya menyala seperti minyak yang terbakar. Langit dan bumi bergemuruh, dan tekanan mengerikan jatuh di medan perang. Tangwan R. melompat ketakutan, merasa seperti ular berbisa telah mengunci dirinya. Mati, bekas darah menutupi pedang bergerigi pria berambut merah itu. Ketika dia menebasnya kali ini, dia membuat semua bintang di langit bergetar. Tangwan R. membalas, dan bila angin mengalir keluar dari manifestasinya seperti air dari laut. bila angin utama lainnya memimpin dalam membimbing mereka. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Tidak penting, ejek pria berambut merah, yang sebenarnya menggunakan ekspresi manusia untuk mengekspresikan penghinaannya. Ledakan. Bila angin Tangwan R. sekali lagi meledak. Tapi tepat sebelum mereka bentrok, suara sitar terdengar. Pedang pria berambut merah itu berhenti sesaat. Pada saat itu, Tangwan R. terbang keluar dari jangkauannya. Dia memanggil kembali bila anginnya yang telah dikirim terbang, wajahnya agak pucat. Pria berambut merah itu menatap ke arah tertentu. Di sana, peri kecapi sedang duduk bergaya lotus dengan kecapi penekan laut tujuh benang di lututnya. Helayan rambutnya melayang tertiup angin sepoi-sepoi. Suasana ketenangan mengelilinginya. Serangan pria berambut merah itu dipengaruhi oleh musik sitarnya, dan kekuatan blutsunnya tiba-tiba terputus. Akibatnya, dia hanya berhasil melepaskan kurang dari setengah kekuatan serangan ini. Mati pelacur. Setelah bertemu dengan orang lain yang bisa mengabaikan domain cahaya darahnya, pria berambut merah itu merasa seperti menjadi gila. Dia segera meninggalkan Tang Wan R untuk menyerang Ziyan. Ziyan menatap pria berambut merah yang ganas itu dan menggelengkan kepalanya. Apimu terlalu ekstrim. Anda harus tenang dan mengurangi panasnya. Aku akan memenggal kepalamu, kau. Pria berambut merah entah bagaimana berhenti di tengah teriakan marahnya. Langit tiba-tiba menjadi lebih dingin dan kepingan salju mulai turun. Suhu terus turun dan domain cahaya darahnya mulai kehilangan kendali. Itu tumbuh tidak stabil. Dia segera berhenti dan melihat sekeliling. Segera setelah itu, dia melihat Yezikyu mengambang di sana seperti Dewi Es dan salju dengan gaun putih bersihnya. Pedang Es surgawi Yezikyu sudah terangkat dan dia menebasnya. Garis tipis melesat di udara, meninggalkan jejak lecet. Ruang potong dibekukan dan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Pria berambut merah itu terkejut sekali lagi. Pedang Yezikyu berbeda dari pedang Yuezifeng, tapi rasa bahayanya sama. Krune berputar di sekitar pedangnya saat dia bertarung melawan efek pembekuan. Domain cahaya darahnya melonjak. Ledakan. Cahaya darah bertemu dengan serangan salju putih. Akibatnya, dunia berubah, menjadi campuran merah dan putih. Yezikyu menahan erangan saat dia dipaksa mundur sepuluh langkah sebelum memantapkan dirinya. Pria berambut merah itu tertutup es, seperti dia telah berubah menjadi manusia salju. Ketika dia membuka mulutnya, kabut putih keluar dan langsung berubah menjadi es yang jatuh ke tanah. Bunuh dia bersama-sama. Liu Ruan menyerang dengan cabang willow-nya sementara duri kayu Chuyao juga ikut bergabung. Cahaya darah menelan kehidupan, teriak pria berambut merah itu. Matahari darah tiba-tiba tumbuh lebih besar, melepaskan cahaya yang membuat serangan Liu Ruan dan Chuyao layu, membingungkan mereka berdua. Domainnya condong ke arah kematian dan korosi. Jika serangan anda tersebar, domainnya dapat membuat semuanya layu, teriak Longchen. Jadi begitu, Liu Ruan dan Chuyao bertukar pandang. Pohon willow Liu Ruan yang mengjulang-menghilang. Dalam wujud manusianya, dia menyerang dengan cambuk. Bang! Kali ini, cambuk kayunya tidak layu dan berhasil mengenai pedang pria berambut merah itu. Pedang meninggalkan luka dicambuk tetapi tidak memutuskannya. Seperti yang Longchen katakan, selama mereka memadatkan energi kayu mereka, efek korosif domain darah akan kurang efektif. Dari bawah bumi, seekor naga kayu menyerbu keluar. Chuyao juga mencoba memusatkan seluruh kekuatannya pada naga kayu untuk menyerang pria berambut merah itu. Sebuah panah terbang bersamanya, diikuti oleh naga air. Ziyan, Yezikyu, Tang Wan R, Liu Ruyan, Namong Zuyue, dan Bei Tang Rusuang menyerang pada saat yang sama, melepaskan sejumlah besar serangan pada pria berambut merah itu. Ziyan terus memainkan sitarnya. Meskipun ini jelas merupakan medan perang berdarah, dia menarik orang ke negeri ajaib. musiknya terdengar sempurna dengan serangan semua orang. Sepertinya dia tahu teknik semua orang, dan temponya dikontrol dengan sempurna. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat, namun tidak ada sedikitpun kekacauan atau kekacauan. Serangan Chuyao dan yang lainnya dikombinasikan dengan musik, mengakibatkan serangan mereka keluar dengan mudah dalam bentuk puncaknya. Yuan spiritual dan energi surgawi dao mereka semua mengalir dengan lancar, memungkinkan mereka untuk melepaskan teknik mereka yang paling melelahkan dengan mudah. Bantuan musik Xi'an meningkatkan kekuatan tempur semua orang, membiarkan mereka melepaskan serangan khusus yang mungkin tidak berani mereka gunakan dalam pertempuran. Chuyao dan yang lainnya senang dengan ini, sementara pria berambut merah itu merasa seperti akan batuk darah. Musik sitar adalah lagu abadi bagi Chuyao dan yang lainnya, tetapi itu adalah lagu iblis yang menuai kehidupan baginya. Setiap nada mempengaruhi pikirannya, melemahkan kekuatannya dan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Dia bahkan mencoba menutup telinga dan indera lainnya, tetapi itu tidak berguna. Musik sitar bergema melalui jiwanya. Yang paling menakutkan dari semuanya, dia menemukan bahwa serangannya sendiri mulai menyamai tempo Xi'an, seolah-olah bahkan gerakannya berada di bawah kendalinya. Dia mencoba membuang ritmenya dengan berbagai serangan, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkramannya. Tiba-tiba, belati muncul di belakang punggungnya. Pria berambut merah itu langsung bereaksi, sepertinya telah menunggunya. Pedangnya menabrak belati, membuatnya terbang. Namun, ekspresinya benar-benar berubah saat tangan putih muncul di depan tenggorokannya. Tidak ada tubuh, hanya tangan. Dia buru-buru mundur, tetapi tangan itu berhasil mencakar tenggorokannya, meninggalkan lima luka berdarah. Tangan yang tampaknya imut itu sangat mematikan. Jika dia sedikit lebih lambat, tangan itu akan menembus tenggorokannya. Itu tentu saja Dong Mingyu, tapi dia masih tersembunyi di kehampaan, tanpa ada yang bisa menemukannya. Dia menyelinap pergi, menghilang bersama dengan belati seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Seni kepunahan desolasi surgawi benar-benar menakutkan. Long Chen tercengang. Teknik yang Leng Yu Yan ceritakan padanya benar-benar menakjubkan. Dong Mingyu bisa bebas bergerak di dalam domain pria berambut merah itu konyol. Sepertinya dia juga harus berhati-hati di masa depan. Dia memiliki kepercayaan penuh pada domain petir dan apinya, tetapi setelah melihat ini, dia merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati dengan punggungnya. Jika dia menemukan keberadaan yang menakutkan seperti Dong Mingyu, dia juga tidak akan bisa merasakannya. Pria berambut merah itu langsung menyembuhkan semua lukanya, tetapi ekspresinya semakin buruk. Tekanan yang diberikan Dong Mingyu padanya sangat besar. Bahkan dalam domainnya sendiri, dia tidak dapat menemukannya. Dia harus terus-menerus waspada terhadapnya saat melawan orang lain. Saat amarahnya melonjak, matahari darah bergetar, sementara altar pengorbanan dan saluran spasial bergemuruh. Tampaknya matahari darah menerima semacam energi dari dalam saluran. Musik sitar, kristal es, bila angin, kayu dan naga air, semua jenis serangan memenuhi udara. Meskipun itu adalah pertempuran yang kacau, rasanya menyenangkan untuk ditonton. Mereka semua seperti Dewi. Ini akan menjadi adegan yang bagus, perih mengusir iblis. Longchen mengumumkan, anak kecil berambut merah, aku merasa jika kamu masih tidak bunuh diri, itu akan gagal untuk menghargai kebaikan kita. selamat menikmati.